Kamu masih memutar balikkan kata-kata. Serigala bermata putih sangat marah. Saya tidak memutar balikkan kata-kata. Itu kebenaran. Lei Bao menggerutu. Serigala bermata putih memelototi Lei Bao dan berkata, Baik, baik, baiklah, terserah. Lagi pula aku tidak akan pergi. Baiklah. Ayo, kalian semua. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, Tuan muda, Zhao Tai Lai, Lei Bao, dan binatang lainnya semuanya memandang Qin Fei Yang. Nenek moyang kita lebih kuat dari saya dan memiliki lebih banyak sumber daya daripada saya. Pergi ke tanah suci bersama mereka hanya akan bermanfaat bagi Anda. Jangan merasa kasihan padaku. Saat kamu mengikutiku, sudah ku bilang aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Kita akan membicarakannya nanti. Saya sangat senang nenek moyang kami bisa mengajari Anda secara pribadi. Bagaimana saya bisa marah. Tetapi kamu harus ingat, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Jangan menunggu sampai aku memasuki prefektur ilahi, dan jika kultivasimu masih sama dengan milikku, atau bahkan lebih lemah dari milikku, maka aku tidak akan melepaskanmu. Kata Qin Fei Yang. Ya, aku berjanji akan melampauimu. Aku tidak hanya akan melampauimu, tapi aku juga akan meninggalkanmu dalam debu. Zhao Tai Lai dan yang lainnya meraung. Sebaiknya begitu. Qin Fei Yang tersenyum, lalu memandang serigala bermata putih dan Putri Duyung, dan berkata, kalian berdua juga pergi ke tanah suci. Aku tidak pergi. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu memalingkan wajahnya karena kesal. Aku, aku juga tidak akan pergi. Putri Duyung ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu tidak ingin melihat Kaisar Putri Duyung pertama dan yang lainnya? Ya, tapi aku ingin lebih sering bersamamu. Kata Putri Duyung. Para naga akan memburuku. Kamu akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika mengikutiku. Jadilah gadis yang baik dan pergi ke tanah suci bersama nenek moyang kita. Aku berjanji padamu, aku akan kembali hidup-hidup. Qin Fei Yang membelai pipi Putri Duyung dan tersenyum. Saya, Putri Duyung kehilangan kata-kata. Jangan khawatir tentang dia. Dia seperti seekor loah. Jika para naga ingin membunuhnya, mereka tidak akan bisa melakukannya di kehidupan selanjutnya. Qin Ruo Shuang memegang tangan Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Putri Duyung menganggup dan memandang Qin Fei Yang sambil berkata, Kalau begitu kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan menemukanku hidup karena kamu belum menikah denganku. Saya bersumpah atas nama nenek moyang saya. Kata Qin Fei Yang. Uhuk-uhuk. Ketika Qin Batian mendengar ini, dia langsung tersedak air liurnya. Apa hubungannya ini dengan dia? Kenapa dia harus bersumpah atas namanya? Maaf, itu hanya kebiasaan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum malu. Dulu, dia sering mengumpat atas nama leluhurnya. Itu sudah menjadi kebiasaan, jadi dia langsung mengumpat tanpa berpikir. Qin Batian menatapnya tanpa daya. Qin Fei Yang tersenyum canggung, menoleh ke Serigala Bermata Putih, dan berkata, Serigala Bermata Putih, apakah kamu benar-benar tidak pergi? Tidak. Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya. Baiklah. Sejujurnya, jika kita semua pergi ke Tanah Suci, aku akan kesepian. Kita bisa saling menemani. Qin Fei Yang tersenyum. Blut Kirin tertawa dan berkata, Tuan Muda, jangan seperti ini. Kita hanya berpisah sementara. Itu benar. Dimanapun kami berada, tidak peduli berapa lama, kami akan selalu menjadi bawahan Anda yang paling setia. Kata Cu Ili. Juga, kami tidak mengambil pedang phoenix hijau dan sabit raksasa. Mereka sekarang ada di kastil. Kedua relik ini adalah relik legendaris. Sekarang kastil abu-abu telah pergi ke Tanah Suci, menjaga kedua relik ini akan sangat membantu Anda. Adapun peninggalan dan mantra puncak lainnya, kamu tidak akan bisa menggunakannya, jadi kami mengambil semuanya. Kata Tang Hai. Juga, tanaman herbal yang kami kumpulkan selama beberapa tahun terakhir semuanya ada di cincin intersepatial ini. Simpanlah dengan baik. Adapun batu jiwa, permata ilahi, dan ramuan berharga, seperti pil potensial, pil penciptaan besar, dan pil ilahi tak terbatas empat simbol, letakkan di sebelah kotak besi di altar seperti sebelumnya. Dan Wang Chai menginstruksikan dengan hati-hati, lalu melepas cincin intersepatial di jari telunjuknya dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Apakah kamu sedang mengatur kematianmu? Qin Fei Yang mengambil cincin intersepatial dan memandang dan Wang Chai tanpa berkata-kata. Kamu tidak pernah mempedulikan hal-hal ini. Aku hanya khawatir kamu tidak mengetahuinya. Dan Wang Chai Said. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, melambaikan tangannya, dan berkata, Baiklah, baiklah, jangan terlalu merindukanku. Huo Yi, teratai api, serigala bermata putih, ayo pergi. Sejujurnya, dia masih sedikit enggan berpisah dengan mereka. Namun, demi semua orang, perlu untuk berpisah. Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Fire Lotus dan Huo Yi saling memandang, lalu menangkupkan tangan mereka ke arah Qin Batian dan berkata. Qin Batian mengangguk. Mari bertemu kembali. Keduanya mengatakan sesuatu kepada Putri Duyung dan yang lainnya, lalu pergi bersama Qin Fei Yang dan serigala bermata putih. Sebelum serigala bermata putih pergi, dia tidak lupa menatap Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Sepertinya Saudara Wolf akan membenci kita seumur hidupnya. Macan tutul ilahi emas tersenyum pahit. Itulah kepribadiannya. Dia mempunyai lidah yang tajam tetapi hatinya lembut. Setelah beberapa saat, dia akan baik-baik saja. Willow Tree menggelengkan kepalanya dan tertawa. Yu Huang, Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga mengangguk. Fei Yang, tunggu. Tiba-tiba, Qin Batian tampaknya teringat sesuatu saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan memanggil. Qin Fei Yang menoleh dan menatap Qin Batian dengan curiga. Aku akan memberimu batu ilahi wilayah surgawi. Kata Qin Batian. Batu ilahi wilayah surgawi. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan tertawa, tidak perlu, saya sudah punya, kamu bisa menyimpannya sendiri. Qin Batian tercengang, melihat ke arah Tantai Li dan yang lainnya, dia bertanya dengan curiga, bagaimana dia mendapatkan batu ilahi domain surgawi. Penatua Yun memberikannya padanya. Penatua Yun, kamu pasti sudah familiar dengannya. Kata Tantai Li. Penatua Yun. Gumam Qin Batian, senyuman perlahan mulai muncul di wajahnya. Ledakan. Tapi saat ini, aura ketuhanan yang menakutkan melonjak di udara. Qin Batian mengerutkan kening dan melihat ke arah kedalaman laut. Aura ini. Itu adalah aura leluhur naga. Putri Du Yung dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Qin Fei Yang dan dua lainnya serta serigala bermata putih juga segera berhenti di udara dan menoleh untuk melihat ke arah kedalaman laut. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Qin Batian berbisik. Ledakan. Setelah aura naga leluhur muncul, lebih banyak aura yang terus bermunculan. Pada akhirnya, selain naga leluhur, total sepuluh aura muncul. Meskipun sepuluh aura ini tidak sekuat naga leluhur, mereka tidak lebih lemah dari naga api. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam, sepertinya wilayah utara kita akan berada dalam kekacauan. Fire Lotus juga memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Qin Batian. Tiba-tiba, suara naga leluhur terdengar seperti gemuruh guntur, mengguncang awan. Mata Qin Batian berkedip, dan dengan lambayan tangannya, kekuatan tak terlihat muncul, menerkam ke arah Qin Fei Yang dan dua lainnya serta serigala bermata putih. Desir. Dalam sekejap, Qin Fei Yang dan dua lainnya serta serigala bermata putih menghilang tanpa jejak. Sobat lama, aku tidak punya waktu untuk menemanimu sekarang, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kemudian, Qin Batian melihat ke arah kedalaman laut, tersenyum tipis, lalu menghilang tanpa jejak bersama Tantai Li dan yang lainnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas. Sebelas sosok turun di langit di atas laut. Orang yang memimpin adalah pria kekar yang telah diubah oleh naga leluhur. Sepuluh orang di belakangnya juga telah berubah menjadi bentuk manusia. Mereka semua berusia parubaya dan memiliki ekspresi dingin. Aura mereka menggemparkan bumi, dan kehampaan dalam jarak puluhan ribu mil bergetar. Dia sangat cepat melarikan diri. Salah satu dari mereka mengamati laut yang kosong dan berkata dengan dingin. Jika dia tidak melarikan diri, apakah dia menunggu kematian? Yang paling kita khawatirkan sekarang adalah menemukan Qin Fei Yang secepat mungkin. Kata orang lain. Pria kekar itu mengamati kehampaan dan mengerutkan kening, sepertinya aku bisa merasakan aura Qin Fei Yang. Kamu bisa merasakannya. Itu tidak benar? Bukankah kamu mengatakan belum lama ini bahwa Qin Fei Yang telah diusir oleh Qin Batian ketika kalian bertarung? Sepuluh orang itu memandang pria kekar itu dengan curiga. Memang ada banyak aura orang yang kosong di sini. Tetapi karena mereka belum melihat Qin Fei Yang dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat memastikan apakah itu benar atau tidak. Tidak mungkin salah. Kecuali Qin Fei Yang dan teman-temannya. Mungkinkah Qin Batian tidak menyuruh mereka pergi saat itu? Jika itu masalahnya, apakah Qin Fei Yang mengikuti Qin Batian ke Tanah Suci sekarang? Sang naga leluhur mengerutkan kening. Saat kita keluar sekarang, pintu masuknya telah tertutup rapat. Apakah Qin Batian masih bisa memasuki Tanah Suci? Seseorang bertanya dengan curiga. Sebelumnya tidak, tapi sekarang dia bisa. Karena dia telah memahami hukum ruang dan waktu. Kata naga leluhur dengan suara yang dalam. Apa? Dia telah memahami hukum luar angkasa. Apakah naga terhormat tahu tentang ini? Sepuluh orang itu terkejut. Naga leluhur berkata, saya sudah melaporkannya ke naga terhormat. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang dikatakan naga terhormat? Apa lagi yang bisa dia katakan? Dia hanya mengatakan untuk menemukannya secepat mungkin dan membunuhnya di buayan. Naga leluhur menggelengkan kepalanya. Ketika sepuluh dari mereka mendengar ini, wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Jika membunuh begitu mudah, bagaimana Qin Batian bisa hidup sampai sekarang? Jangan khawatir tentang Qin Batian untuk saat ini. Pertama-tama, kita harus memastikan apakah Qin Fei yang ada di wilayah utara sekarang. Kalian segera selidiki wilayah utara. Selain itu, kita tidak bisa melepaskan Dongling, Gurun Barat, dan hutan belantara selatan, terutama kawasan terlarang. Langkah pertama adalah memulai dengan Laut Utara. Teriak naga leluhur. Ya, sepuluh orang itu menanggapi dengan hormat dan menyebar, melepaskan indera ilahi mereka untuk melakukan pencarian karpet di Laut Naga Langit. Pada saat yang sama, di atas Pulau Raja Penyu, tiga orang dan satu serigala berdiri di kehampaan, memandang ke ujung laut. Itu benar. Mereka adalah Qin Fei Yang, Huo Yi, teratai api, dan serigala bermata putih. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum, serigala bermata putih, kini hanya kita berdua yang bisa saling mengandalkan. Mereka mubazir sejak awal. Serigala bermata putih berkata dengan acuh tak acuh. Cukup. Mereka tidak benar-benar akan mengkhianati kita, apakah perlu melakukan ini? Qin Fei Yang tidak berdaya. Pokoknya, aku hanya tidak senang. Serigala bermata putih mendengus dingin. Huo Yi memutar matanya ke arah serigala bermata putih dan berkata, kapan kamu masih ingin membicarakan hal ini? Cepat dan pikirkan bagaimana menghadapi pengejaran para naga. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena para naga tidak tahu ke mana nenek moyang mengirim kita. Jadi mereka pasti akan mencari Laut Naga Langit Terlaluan. Lebih dahulu. Dengan kata lain, masih ada waktu sebelum mereka benar-benar tiba di wilayah utara. Lagipula, meskipun mereka menemukan kita, apa yang bisa mereka lakukan? Saya memiliki batu ilahi domain surgawi, dan kekuatan garis keturunan telah menghilang. Ketika saatnya tiba, selama saya mengubah penampilan saya, bahkan jika saya berdiri di depan mereka, mereka tidak akan tahu bahwa itu saya. Kata Qin Fei Yang. Aku tahu, kamu akan baik-baik saja. Tapi aku khawatir hal itu akan berdampak pada Istana Jiutian. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. 2222. Istana Sembilan Surga. Gumam Qin Fei Yang. Meskipun kamu menyembunyikan identitasmu di Istana Sembilan Surga, penampilanmu tidak berubah sama sekali. Saat Naga turun, mereka akan tahu bahwa kamu pernah menjadi murid Istana Sembilan Surga milikku. Kata Huo Yi. Tetapi di masa lalu, tidak ada seorang pun yang mengetahui identitasku. Dan sekarang, aku telah meninggalkan Istana Sembilan Surga. Naga seharusnya tidak mempersulit Istana Sembilan Surga, kan? Kata Qin Fei Yang. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun juga, Istana Sembilan Surga kami pernah melindungi leluhurmu, yang membuat para naga sangat tidak bahagia. Sekarang kamu telah muncul lagi, dan kamu pernah menjadi murid Istana Sembilan Surga milikku. Aku khawatir para naga akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan. Huo Yi menghela nafas. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kekhawatiran Huo Yi bukan tanpa alasan. Teratai api tiba-tiba berkata, mungkin belum terlambat untuk memperbaikinya sekarang. Bagaimana? Qin Fei Yang dan Huo Yi memandangnya. Fire Lotus memandang Qin Fei Yang dan berkata, tangkap kamu dan buru kamu. Tangkap saya, buru aku. Qin Fei Yang tercengang. Ya, jika Istana Sembilan Surga melindungimu saat ini, tentu saja itu akan membuat marah para naga. Tetapi jika mereka menangkapmu dan memburumu, itu sama saja dengan para naga. Kalau dipikir-pikir, naga seharusnya tidak mempersulit Istana Sembilan Surga. Kata teratai api. Ide bagus. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dan, semakin besar masalahnya, semakin baik. Sebaiknya kamu melakukan sesuatu yang membuat marah manusia dan dewa. Maka itu akan menjadi realistis. Api Lotus tersenyum. Membuat marah manusia dan dewa. Qin Fei Yang bergumam. Bagaimana dengan ini? Bukankah ada Solvein level 5 di bawah masing-masing 10 puncak Sein Agung? Kami akan menemukan kesempatan untuk merebut semuanya. Dengan cara ini, Istana Sembilan Surga akan punya alasan untuk menangkap dan memburumu. Kata teratai api. Apa-apaan ini? Gila sekali ya. Huo Yi tertegun saat dia melihat ke arah teratai api. Apa lagi? Api Lotus bertanya. Qin Fei Yang berkata, Itu ide yang bagus. Tapi saya sudah meninggalkan Istana Sembilan Surga. Jadi saya tidak bisa melewati Tangga Surgawi. Fire Lotus mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bukankah Huo Yi masih di Istana Sembilan Surga? Aku. Huo Yi menunjuk ke hidungnya. Ekspresi keheranan di wajahnya. Kemudian, Dia berkata dengan perasaan tidak puas. Fire Lotus, Kamu bersikap agak tidak masuk akal. Kamu benar-benar ingin menyeretku ke bawah bersamamu. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menyelesaikannya? Saat itu, Di kedalaman terdalam, Naga leluhur melihatmu. Dengan kata lain, Para naga sudah tahu bahwa kamu adalah kaki tangan kami. Apakah kamu pikir kamu masih bisa tinggal di Istana Empyrean? Api Lotus mengejek. Ah! Huo Yi memandang Fire Lotus dengan kaget. Nampaknya memang begitulah yang terjadi. Dia memperhitungkan bahwa di mata para naga, Dia juga merupakan salah satu target yang harus diburu. Fire Lotus tersenyum, Tidak ada waktu yang terbuang. Kembalilah ke Istana Empyrean dan rebut vena jiwa. Huo Yi merasa tertekan. Bagaimana dia bisa naik ke kapal bajak laut mereka tanpa sadar? Anda tidak dapat menyalahkan kami karena bersikap tidak masuk akal. Kaulah yang ingin mengikuti kami ke Laut Naga Langit. Serigala bermata putih memandangnya dengan sikap Sadenfrude. Baiklah, baiklah. Aku memintanya. Huo Yi mengusap keningnya tanpa daya. Dia benar-benar mencari masalah. Melihat wajah masam Huo Yi, Kinfei yang tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Dia menoleh ke Serigala bermata putih dan teratai api. Berkata, Kalian berdua pergi ke Istana dulu. N. Pria dan Serigala itu mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya, Dan manusia serta Serigala itu segera menghilang. Lalu, Dia menepuk bahu Huo Yi dan tersenyum. Ayo pergi. Tidak bisakah kamu tersenyum bahagia? Huo Yi sangat kesal. Tetapi itu fakta, Dan tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Karena para naga tidak mau mendengarkan penjelasannya, Mereka juga tidak akan mempercayai penjelasannya. Suara mendesing. Huo Yi tanpa daya mengikuti Kinfei yang dan terbang ke arah pegunungan naga langit. Namun, Ketika mereka melewati sebuah pulau kecil, Mereka berdua terkejut. Di tengah pulau kecil, Ada puncak gunung sepi yang tingginya sekitar beberapa ratus kaki. Pulau itu juga dipenuhi bebatuan dan benar-benar gundul. Di puncak gunung, Seorang lelaki tua dan lelaki parubaya yang kuat sedang duduk berhadapan. Keduanya memejamkan mata, Seolah sedang bermeditasi. Orang tua itu penuh keriput dan berambut putih. Di sebelahnya ada tongkat. Pria parubaya itu tingginya sekitar tujuh kaki dan cukup kurus. Rambut hitam tebalnya dengan santai disampirkan di bahunya, Dan ada aura suram di antara alisnya. Wakil Master Pavilion Kinfei yang tercengang. Itu benar. Orang tua itu adalah wakil pemimpin pavilion dari Pavilion Harta Karun. Wu Changtian. Pada saat yang sama, Huo Yi berbisik, Menatap ria parubaya itu, Alisnya menyatu erat. Wu Changtian. Kinfei yang sedikit terkejut dan memandang Huo Yi dengan curiga. Memadamkan. Wakil Master Pavilion dan Wu Changtian juga merasakan aura Kinfei yang Dan membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Ledakan. Tiba-tiba, Aura mengerikan meletus dari tubuh Wu Changtian dan berguling menuju Kinfei yang. Hem. Kinfei yang mengangkat alisnya. Mengapa dia menyerangnya saat mereka bertemu? Apakah ada dendam? Tapi dia tidak ingat pernah menyinggung seseorang bernama Wu Changtian sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Dia yakin ini pertama kalinya dia bertemu orang ini. Huo Yi mengerutkan kening dan berteriak, Wu Changtian, Apa yang kamu lakukan? Wu Changtian terdiam saat dia menatap Kinfei yang, Niat membunuh muncul di matanya. Memadamkan. Melihat aura itu akan menenggelamkan Kinfei yang, Wakil Master Pavilion meraih tongkatnya dan melambaikannya dengan lembut. Aura tak berbentuk keluar dari tubuhnya. Aura Wu Changtian segera menghilang di udara. Wu Changtian segera melihat ke arah Wakil Master Pavilion dan berteriak, Apakah Anda benar-benar ingin melawan Istana Sembilan Surga saya? Istana Sembilan Surga. Hati Kinfei yang bergetar. Jadi orang ini berasal dari Istana Sembilan Surga. Di seluruh wilayah utara, Siapa yang berani melawan Istana Sembilan Surgamu? Orang tua ini baru saja membayar hutang budinya. Lagi pula, Adik laki-laki Jianglah yang membersihkan nama orang tua ini. Wakil Ketua Pavilion tertawa. Wajah Wu Changtian muram. Kinfei yang mendarat di samping Wakil Master Pavilion, Memandang Wu Changtian dengan curiga, Dan bertanya dengan suara rendah, Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Huo Yi juga bingung. Masalah ini, Kita harus mulai dari setengah tahun yang lalu, Saat kamu memasuki Laut Naga Langit. Kata Wakil Ketua Pavilion. Setengah tahun yang lalu. Kinfei yang bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi setengah tahun lalu? Setengah tahun yang lalu, Kiyu Kecil tiba-tiba menerima kabar bahwa Wu Changtian diperintahkan oleh Tetua Agung untuk pergi ke Laut Naga Langit untuk memburumu. Saat itu, Kiyu Kecil menemukanku dan memintaku untuk menghentikan Wu Changtian. Awalnya, Aku tidak mempercayainya. Lagipula, Kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk Istana Sembilan Surga, Bagaimana Tetua Agung bisa membalas kebaikanmu dengan tidak berterima kasih. Tetapi pada akhirnya, Ketika aku menghentikan Wu Changtian, Aku mengetahui bahwa dia benar-benar akan memburumu. Kalau begitu, Aku menemani dia ke sini sampai sekarang. Wakil Ketua Pavilion tertawa. Jadi begitu. Kinfei yang menyadari dan membungkuk, Terima kasih, Senior. Wakil Kepala Pavilion berkata, Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Terima kasih pada Little Kiyu. Sangguan Kiyu. Kinfei yang bergumam, Lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memandang Wu Changtian dan berkata, Apakah Tetua Agung begitu membenciku? Tetua Agung tidak membencimu, Tapi leluhurmu. Mata Wu Changtian berkedip dingin. Kinfei yang berkata, Jadi, Tetua Agung ingin saya membayar hutang ini. Itu benar. Wu Changtian mengangguk. Apakah kamu tidak main-main? Saya sudah memberitahu Tetua Agung tentang perintah guru. Huo Yi berkata dengan marah. Meskipun kamu adalah murid wakil Master Pavilion, Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Wu Changtian berkata dengan wajah muram. Anda. Huo Yi memelototinya. Kinfei yang melambaikan tangannya dan menghentikan Huo Yi. Dia memandang Wu Changtian dan berkata, Baiklah, saya akan menemani Anda ke Istana Sembilan Surga dan berbicara dengan Tetua Agung secara langsung. Wajah wakil Ketua Pavilion berubah ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Teman muda. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Tapi mulai sekarang, Ku harap Pavilion Harta Karun tidak ada hubungannya denganku. Kata Kinfei yang. Apa maksudmu? Wakil Master Pavilion tertegun dan memandang Kinfei yang dengan curiga. Maksudku adalah kita akan memutuskan semua hubungan. Kinfei yang berkata dengan dingin dan memandang Wu Changtian, Ayo pergi. Dengan itu, dia mengabaikan wakil Master Pavilion dan melayang ke langit, pergi tanpa menoleh ke belakang. Huo Yi menggaruk kepalanya dan mengejar Kinfei yang dengan tatapan bingung. Wu Changtian juga kaget. Dia bersedia mengikutinya ke Istana Sembilan Surga. Dia bahkan ingin memutuskan semua hubungan dengan Pavilion Harta Karun. Apa yang sedang terjadi? Wakil Kepala Pavilion mengerutkan kening. Jika itu orang lain, mereka pasti akan merasa tidak nyaman menghadapi situasi seperti itu. Apalagi Wakil Ketua Pavilion. Demi membantukin Fei yang, dia telah menyanyiakan setengah tahun di sini bersama Wu Changtian. Namun, balasan yang dia terima sebenarnya adalah sikap seperti ini. Meskipun dia berhutang budi padanya, dia tidak bisa begitu sombong. Apakah kamu melihat itu? Kamu telah membantunya, tapi dia mungkin tidak menghargainya. Mungkin dia mengira kamu ikut campur dalam urusan orang lain. Wu Changtian memandang Wakil Master Pavilion dan mencibir. Dia kemudian berbalik dan mengejar Kin Feiyang. Apakah aku benar-benar ikut campur dalam urusan orang lain? Gumam Wakil Ketua Pavilion. Setelah Huo Yi menyusul Kin Feiyang, dia mengirimkan suaranya, Saudara Kin, bagaimana Anda bisa memperlakukan Wakil Master Pavilion seperti ini? Apakah kamu tidak mengerti? Wakil Master Pavilion sudah mengetahui identitas saya. Jika dia terus membantuku, dia dan Pavilion Harta Karun pasti akan diserang oleh naga di masa depan. Kin Feiyang menghela nafas dalam hati. Huo Yi tertegun sejenak, lalu berkata dalam kesadarannya, Jadi, kamu melakukannya dengan sengaja. Ya, sekarang, hanya dengan berselisih dengan Pavilion Harta Karun, Pavilion Harta Karun tidak akan terlibat dalam diriku. Kata Kin Feiyang. Maka kamu tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Wakil Master Pavilion dan memintanya untuk menjaga jarak darimu di masa depan. Huo Yi berkata dalam hati. Itu tidak benar. Kalau tidak benar, mungkin akan terbongkar, jadi lebih baik terus terang saja. Saya benar-benar tidak ingin mereka yang membantu saya terseret oleh saya. Kin Feiyang menghela nafas. Mendesah. Kamu benar-benar berusaha keras. Tetapi aku tidak yakin Sangguan Kiyu akan menyerah begitu saja padamu. Sulit bagi seorang wanita untuk tetap tenang dalam menghadapi cinta. Dia bisa melakukan apa saja. Huo Yi berkata dengan cemas. Saya juga khawatir dengan masalah ini. Sepertinya kita tidak hanya harus pergi ke Istana Empirean, tapi kita juga harus pergi ke Pavilion Harta Karun. Kin Feiyang mentransmisikan suaranya. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi aku sedikit bingung. Lihatlah dirimu, tidak ada yang luar biasa dari dirimu. Bagaimana Sangguan Kiyu bisa jatuh cinta padamu? Huo Yi mengerutkan kening. Aku juga tidak bisa memahaminya. Mungkinkah aku terlahir dengan persona yang menarik perhatian wanita? Dan bahkan saya tidak menyadari persona ini. Gumam Kin Feiyang. Kamu benar-benar narsis. Huo Yi terdiam saat mendengar ini. 2223. Di bagian bawah tangga. Orang tua berambut putih itu masih sama seperti sebelumnya, duduk bersila di tanah seperti patung batu, menjaga tangga. Para murid keluar masuk, tetapi tidak satupun yang menarik perhatiannya. Desir. Tiga sosok turun dari langit menuju puncak gunung. Itu adalah Kin Feiyang, Huo Yi, dan Wu Chang Tian. Jiang Hao Tian. Para murid yang datang dan pergi segera berhenti dan melihat ke arah Kin Feiyang. Bukankah orang ini meninggalkan Istana Sembilan Surga? Kenapa dia kembali? Identitas asli Kin Feiyang hanya diketahui oleh segelintir orang. Misalnya, Sangguan Feng Lan, Sangguan Kiyu, Tetua Pertama, Wakil Master Pavilion, Master Pavilion. Bahkan penatua kedua dan orang-orang besar lainnya tidak mengetahuinya. Minggir. Wu Chang Tian memandang murid-murid di tangga dan berteriak. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah dia juga dari Istana Sembilan Surga? Tapi kenapa dia tidak mengenakan seragam Istana Sembilan Surga kita? Para murid memandang Wu Chang Tian dengan curiga. Aura Wu Chang Tian sangat kuat, menyebabkan semua orang tanpa sadar mundur ke samping. Ayo pergi. Wu Chang Tian memandang Kin Feiyang dan berkata dengan dingin. Kin Feiyang tertawa, kita sudah sampai, menurutmu apakah aku akan melarikan diri? Jangan bicara omong kosong. Wu Chang Tian mengerutkan kening. Baik-baik-baik. Kin Feiyang menganggup dan melangkah ke tangga. Namun, di luar dugaan, tangga tersebut tidak bereaksi sama sekali. Sangat tenang. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada peringatan. Kin Feiyang tercengang. Huo Yi juga terkejut. Tiba-tiba, dia menamparkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa lupa bahwa pemilik tangga adalah tuan saya? Apa maksudmu? Kin Feiyang curiga. Apakah kamu masih ingat bahwa setiap murid harus meneteskan setetes darah di tangga sebelum memasuki Istana Sembilan Surga? Kata Huo Yi. Kin Feiyang menganggup. Setelah darah diserap oleh tangga, hanya tuanku yang bisa mengeluarkannya. Dan tuanku tidak pernah kembali ke Istana Sembilan Surga, jadi darahmu masih ada di tangga. Itulah mengapa tangga tidak mengingatkanmu. Huo Yi tertawa. Kin Feiyang terkejut dan bertanya, Jadi, saya masih dianggap sebagai anggota Istana Sembilan Surga? Ya. Huo Yi menganggup. Baiklah. Saat tuanmu kembali, ingatlah untuk memintanya menghapusnya. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia mendongat dan berjalan menaiki tangga menuju surga. Apa? Jiang Haotian datang ke Istana Sembilan Surga. Danau teratai. Sangguan Fenglan tiba-tiba berdiri dan memandang Wang Yun, yang berdiri dengan hormat di depannya. Wajahnya penuh kejutan. Ya. Bukan hanya Jiang Haotian. Ada juga Huo Yi. Wu Changtian juga ada di sini. Kata Wang Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa Wakil Ketua Pavilion secara pribadi pergi untuk menghentikan Wu Changtian? Sangguan Fenglan bergumam pada dirinya sendiri. Wakil Ketua Pavilion lebih kuat dari Wu Changtian, jadi secara logis, dia seharusnya tidak gagal. Apa yang sedang terjadi? Kepala Balai, Jiang Haotian telah ditangkap. Saya pikir sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Kata Wang Yun. Kamu tidak mengerti. Sangguan Fenglan menghela nafas. Ketika Wang Yun mendengar ini, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Apakah ada hal lain? Sangguan Fenglan merenung sejenak dan bertanya, apakah Huo Yi juga ada di sini? Ya. Wang Yun mengangguk. Jika Huo Yi ada di sini, seharusnya tidak ada masalah. Guan Fenglan bergumam, lalu menggelengkan kepalanya dan bergumam, Tidak, aku harus pergi dan melihatnya sendiri. Setelah mengatakan ini, dia bergegas keluar dari Pavilion. Hill Master, tenanglah. Kamu benar-benar akan membuat marah tetua pertama. Wang Yun buru-buru mengejarnya. Jiang Haotian. Dia sudah meninggalkan Istana Sembilan Surga, kenapa dia masih di sini? Mungkinkah dia tidak bisa bertahan hidup di luar, jadi dia kembali tanpa malu-malu. Saat Qin Fei Yang memasuki Istana Sembilan Surga, seluruh Istana Sembilan Surga menjadi gempar. Saat ini, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya telah tiba di langit di atas pelataran dalam, dan mereka dapat dengan jelas melihat sepuluh puncak suci. Wu Chang Tian telah memantau Qin Fei Yang sepanjang waktu, tidak berani lengah. Apakah kamu benar-benar akan bertemu dengan tetua pertama? Huo Yi diam-diam bertanya. Kenapa aku harus lari menemuinya tanpa alasan? Qin Fei Yang terdiam. Lalu mengapa kamu datang ke Istana Sembilan Surga? Huo Yi curiga. Tentu saja untuk merenggut uratna di jiwa. Meskipun rencana awalnya adalah membiarkanmu datang, jika aku bisa melakukannya secara pribadi, Istana Sembilan Surga pasti akan semakin membenciku. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar orang gila yang tidak takut mati. Huo Yi memelototinya. Bukankah aku memilikimu? Apa yang aku takutkan? Apakah kamu siap? Qin Fei Yang diam-diam berkata. Saya bisa bergerak kapan saja. Huo Yi diam-diam tertawa. Qin Fei Yang melirik Wu Chang Tian, matanya berkedip saat dia mengeluarkan Liontin Giyok Bulan Ilahi. Dia tidak bisa melihat kekuatan Wu Chang Tian, tapi menilai dari aura yang dia pancarkan, dia sudah melampaui alam dewa tertinggi. Dengan kata lain, Wu Chang Tian adalah ahli alam Sembilan Surga. Melawan ahli alam Sembilan Surga, batu jiwa tersembunyi tidak berguna. Oleh karena itu, dia membutuhkan batu dewa domain surgawi. Dan Liontin Giyok Bulan Ilahi yang diberikan Penatua Yun kepadanya terbuat dari batu ilahi wilayah surgawi. Mengambil Liontin Giyok Bulan Ilahi, Qin Fei Yang mengambil setengahnya dan menatap Huo Yi, berkata, cepat ambil setengahnya lagi. Kenapa aku merasa seperti pencuri? Huo Yi bergumam. Saya seorang pencuri sejak awal. Qin Fei Yang diam-diam berkata. Huo Yi tersenyum pahit dan melirik ke arah Wu Chang Tian, mengulurkan tangan untuk mengambil separuh Liontin Giyok Bulan Ilahi lainnya. Qin Fei Yang segera mengaktifkan seni penyembunyian. Desir. Pada saat itu, kedua orang yang hidup menghilang dari pandangan Wu Chang Tian. Hmm. Wu Chang Tian buru-buru berhenti, divine sense-nya muncul, dan ekspresinya membeku. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada benda suci spasial. Ini. Dia melihat sekeliling kekehampaan, tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Para murid di bawah juga melihat ke tempat di mana Qin Fei Yang dan Huo Yi menghilang dengan takjub. Ledakan. Tiba-tiba. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari Saint Peak. Wu Chang Tian gemetar dan buru-buru menoleh. Kerumunan murid juga melemparkan pandangan mereka dan segera menjadi pucat karena ketakutan. Sepuluh Saint Peax bangkit dari tanah dengan sendirinya. Apa yang sedang terjadi? Murid-murid Saint Peax semuanya berlari keluar, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Retakan. Di saat berikutnya, tanah retak, dan jurang muncul di mana-mana. Sepuluh Fenaro seperti naga dengan cepat muncul dari tanah. Apa yang telah terjadi? Tidak hanya sepuluh puncak suci yang muncul dari tanah, tetapi bahkan sepuluh Fenaro pun habis dengan sendirinya. Semua orang bingung. Desir. Sebelum mereka bisa bereaksi, sepuluh Fenaro menghilang ke udara. Eh. Murid yang tak terhitung jumlahnya menjadi linglung. Bahkan Wu Chang Tian pun tercengang. Tunggu. Mungkinkah itu mereka? Tiba-tiba, Wu Chang Tian bergidik, dan segera terbakar amarah, meraung ke langit, sialan. Ledakan. Aura mengerikan meletus, menggelinding menuju tempat di mana sepuluh puncak suci berada. Pada saat yang sama, sepuluh Sein Peaks yang melayang di udara sepertinya telah kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dampak dahsyat itu menyebabkan tanah bergetar hebat. Sepuluh Sein Peaks juga pecah berkeping-keping di tempat, runtuh dengan gila-gilaan. Ini. Para murid saling memandang. Sein Peaks dihancurkan begitu saja. Wu Chang Tian, terima kasih telah membawa kami ke Istana Jiutian, sampai jumpa lagi. Tiba-tiba, terdengar tawa keras. Wu Chang Tian tiba-tiba berbalik dan melirik kekosongan di atas sekte luar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Suara itu datang dari atas sekte luar. Bukankah itu suara Qin Fei Yang? Bukankah dia masih di sini sekarang? Bagaimana dia bisa lari ke sekte luar begitu cepat? Para murid juga terkejut. Dan inilah yang membuat Wu Chang Tian merasa tidak percaya. Bagaimana bisa seorang dewa-dewa setengah langkah dan dewa pertempuran sempurna bisa begitu cepat? Beritahukan kepada Tetua Agung, aku akan mengambil sepuluh Fenaro ini tanpa ragu-ragu. Jangan ganggu aku di masa mendatang. Kalau tidak, akan ada lebih banyak kesenangan yang menunggumu. Suara Qin Fei Yang terdengar lagi. Kali ini, letaknya dekat dengan Sky Stairway. Sial! Jadi dia datang ke istana Jiutian untuk merebut Fenaro di bawah puncak Sein. Orang ini terlalu berani. Para murid istana Jiutian mendengar kata-kata Qin Fei Yang dan rahang mereka hampir lepas. Berengsek! Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Wei tua, tutuplah tangga langit. Wu Chang Tian sangat marah saat dia mengejar mereka dengan gila-gilaan. Jadi mereka menggunakannya untuk menyelinap ke istana Jiutian untuk merebut Fenaro. Beraninya mereka bersekongkol melawannya, mereka tidak bisa dimaafkan. Apa yang sedang terjadi? Suara mendesing. Seorang wanita dengan gaun ungu muda turun di atas Sein Peak. Melihat Sein Peak yang hancur, ekspresinya langsung berubah lesu. Orang ini adalah Sang Guan Feng Lan. Wang Yun mengikuti di belakangnya dan melihat keadaan Sein Peaks saat ini, rahangnya ternganga. Tuan Istana, ini Jiang Hao Tian dan Huo Yi. Tidak hanya mereka menghancurkan sepuluh puncak Sein, mereka juga merebut Fenaro. Sekarang, mereka telah melarikan diri ke Sky Stairway. Keduanya tidak menghormati hukum. Tuan Istana, kita harus menangkap mereka dan menghukum mereka dengan berat. Para murid Sein Peaks meraung dengan marah. Ini adalah gua tempat tinggal mereka yang dihancurkan, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Merebut Fenaro. Sangguan Feng Lan tercengang. Setelah itu, di dalam hatinya, nyala api amarah berkobar. Omong kosong. Sambil berteriak, dia berteleportasi dan bergegas menuju Sky Stairway. Kembali ke Qin Fei Yang dan Huo Yi. Pada saat ini, mereka berdua bergegas menuruni tangga langit. Berapa kecepatanku? Huo Yi tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum bangga pada Qin Fei Yang. Luar biasa. Qin Fei Yang mengacungkannya. Kecepatan orang ini berkali-kali lebih cepat daripada kecepatan Wu Chang Tian. Dia bahkan curiga bahwa Huo Yi adalah pembangkit tenaga listrik di alam abadi. Huo Yi terkekeh dan berkata, merebut sepuluh Fenaro sekaligus, Tetua Agung pasti akan marah sampai mati kali ini. Jika dia benar-benar marah sampai mati, sejujurnya saya tidak akan bersimpati sama sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jika itu orang lain, seperti Sangguan Feng Lan, dia tentu akan memperlakukannya secara berbeda. Tapi dia benar-benar tidak berani memuji Tetua Agung. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia melihat bagian bawah tangga langit. Pria tua berambut putih itu sudah berdiri dan berdiri di depan Sky Stairway. Auranya yang menakutkan seperti gelombang besar, melonjak dengan ganas. Dan di depannya, ada penghalang ilahi yang menghalangi pintu masuk Sky Stairway. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya lupa kalau ada lelaki tua ini. Wajah Huo Yi juga berubah warna. Meskipun mereka masih tidak terlihat dan masih memegang Liontin Gyok Bulan Ilahi di tangan mereka, bukanlah hal yang mudah untuk melewati penghalang ilahi. Lebih-lebih lagi, begitu mereka melewati penghalang ilahi, keberadaan mereka akan terungkap. 2.224 Pada saat yang sama, pria tua berambut putih itu mengamati Heaven Stairway dengan cahaya dingin yang langka di matanya. Meskipun dia tidak bisa melihat Qin Fei Yang dan Huo Yi, dia juga tidak bisa menangkap aura mereka, samar-samar dia bisa merasakan mereka berdua bergegas ke arahnya. Qin Fei Yang berpikir, bisakah kita menerobos? Huo Yi mengirimkan transmisi suara, apakah Anda ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Omong kosong. Tentu saja itu kebenarannya. Qin Fei Yang menatapnya dengan marah. Huo Yi berpikir, sebenarnya, orang tua ini bahkan lebih kuat dari tetua agung. Lebih kuat dari tetua agung. Qin Fei Yang tercengang. Dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini jelas tidak biasa, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Huo Yi menghela nafas, besiaplah untuk bertarung. Hah! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya dia hanya bisa mengambil resiko. Dalam sekejap mata, keduanya hampir sampai di pintu masuk Heaven Stairway. Penatua Wei, minggir. Tapi tiba-tiba, sebuah suara bermartabat terdengar di benak lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu sedikit terkejut, dan kemudian sedikit rasa hormat muncul di wajahnya. Setelah itu, dengan lambayan tangannya, penghalang ilahi menghilang. Hmm! Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Qin Fei Yang dan Huo Yi sama-sama tercengang. Mengapa penghalang ilahi tiba-tiba menghilang? Apa yang sedang terjadi? Tapi sekarang, mereka tidak peduli lagi. Mereka berdua bergegas menuruni Heaven Stairway dan terbang melewati lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu bertingkah seolah dia benar-benar tidak melihat mereka dan membiarkan mereka pergi. Mendesah. Orang tua berambut putih itu menghela nafas secara diam-diam, duduk bersilah di tanah, dan menutup matanya lagi. Tidak lama kemudian, Wu Chang Tian mengejarnya, melirik ke ruang kosong, mengerutkan kening, Elder Way, di mana mereka. Aku tidak tahu. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Wu Chang Tian tertegun, dan segera meraung kesal, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menyegel tangga surga? Desir. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya, dua cahaya dingin menyembul dari matanya. Mata Wu Chang Tian bergetar, dan dia buru-buru meminta maaf, 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 saya baru saja kehilangan ketenangan, mohon maafkan saya. Orang tua berambut putih itu tidak berkata apa-apa dan menutup matanya lagi. Wu Chang Tian menghela nafas panjang. Punggungnya sudah meneteskan keringat dingin. Suara mendesing. Saat ini, wanita lain terbang turun dari Stairway to Heaven. Itu adalah Sangguan Feng Lan. Di mana dia? Sangguan Feng Lan bertanya pada Wu Chang Tian. Tanyakan pada Tuanmu. Wu Chang Tian menjawab dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Menguasai. Sangguan Feng Lan tercengang. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua berambut putih itu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, senyuman pahit muncul di wajahnya. Dia tahu betul karakter lelaki tua itu. Jika dia menolak berbicara, bahkan tetua pertama pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ledakan. Siapapun yang ingin datang akan datang. Ditemani oleh aura yang menakutkan, tetua agung berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Tidak baik. Gumam Sangguan Feng Lan. Tindakan Qin Fei Yang dan Huo Yi jelas membuat marah tetua agung. Salam, tetua agung. Ketika tetua agung menuruni tangga menuju surga, sangguan Feng Lan dan Wu Chang Tian langsung memberi hormat. Tapi tetua agung tidak memperdulikan mereka berdua. Dia memandang lelaki tua berambut putih itu dan berkata dengan marah, Si tua kentut Wei, apa yang kamu coba lakukan? Apa maksudmu apa yang sedang ku coba lakukan? Orang tua berambut putih itu membuka matanya dan memandang ke arah tetua agung dengan curiga. Ketika saya membuka mata konstelasi surgawi, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda melepaskan segelnya. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Teriak tetua agung. Orang tua berambut putih itu berkata dengan acuh-ta'acuh, Huo Yi adalah murid wakil kepala istana. Saya tidak berani mempersulitnya. Dulu, kamu bahkan berani memberi pelajaran pada wakil kepala istana. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu tidak berani mempersulit muridnya. Apakah menurutmu aku idiot? Tetua agung sangat marah. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Ini adalah kebenarannya. Percaya atau tidak? Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, dia menutup matanya lagi. Kamu bajingan tua. Tetua agung akan menjadi gila. Tapi lelaki tua berambut putih itu bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tetua agung, harap tenang. Yang paling penting sekarang adalah menemukannya secepat mungkin. Sangguan Feng Lan menghiburnya. Temukan mereka. Wilayah utara sangat besar, dan mereka semua adalah rubah tua yang licik. Di mana kita bisa menemukannya? Selama mereka melarikan diri dari istana sembilan surga, kita tidak akan dapat menemukan mereka. The Great Elder meniup janggutnya dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Bahkan jika kita tidak dapat menemukannya, kita tetap harus menemukannya. Kalau tidak, istana sembilan surga kita akan benar-benar menjadi lelucon kali ini. Wu Chang Tian menghela nafas. Menghancurkan Saint Pig dan merebut Solvein akan menjadi penghinaan besar bagi istana sembilan surga. Coba kulihat apakah mereka ada di pegunungan naga langit. Kata tetua agung dengan muram. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di langit di atas puncak gunung. Adegan dalam gambar terus berkedip. Tetua agung, Sangguan Feng Lan, dan Wu Chang Tian semuanya menatap gambar itu. Sesaat kemudian, tetua agung menghela nafas dan berkata, sepertinya mereka telah meninggalkan pegunungan naga langit. Wu Chang Tian mengerutkan kening dan memandang ke arah tetua agung, pena tua agung, ada yang ingin saya katakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Berbicara. Kata tetua agung. Saya mulai meragukan identitas Huo Yi. Jika dia benar-benar murid wakil kepala istana, mengapa dia mengikuti Qin Fei Yang dan main-main seperti ini? Kata Wu Chang Tian. Sangguan Feng Lan buru-buru berkata, Wu Chang Tian, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu, token master istana tidak bisa dipalsukan. Token utama istana tidak dapat dipalsukan, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa wakil kepala istana kehilangan token utama istana dan secara tidak sengaja diambil oleh Huo Yi. Kata Wu Chang Tian. Ini. Sangguan Feng Lan mengerutkan alisnya yang indah. Jangan meragukan identitas Huo Yi. Tiba-tiba. Kata lelaki tua berambut putih itu. N. Mereka bertiga memandang lelaki tua berambut putih itu. Guru, jika Anda benar-benar mengetahui sesuatu, tidak bisakah Anda menyembunyikannya dari kami. Kata Sangguan Feng Lan. Aku tidak tahu. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Dari awal sampai akhir, dia tidak membuka matanya. Kamu bajingan tua, apakah kamu memaksaku untuk bersikap kasar? The Great Elder sangat marah di dalam hatinya. Tidak mengatakan apapun di tengah jalan, bukankah sudah jelas bahwa dia membuatnya tetap dalam ketegangan. Tapi lelaki tua berambut putih itu menutup telinga dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tetua Agung mengepalkan tangannya erat-erat. Tetua Agung, tenanglah, tenanglah. Melihat situasinya kurang baik, Sangguan Feng Lan buru-buru tersenyum dan menghiburnya. Huh. Bahkan jika Huo Yi adalah murid wakil kepala istana, kita tidak bisa melepaskannya dengan mudah kali ini. Segera beri perintah, berikan hadiah dua artefak tingkat legendaris, tangkap mereka. Teriak Tetua Agung. Apa? Dua artefak tingkat legendaris? Tetua Agung, bukankah ini terlalu berlebihan? Sangguan Feng Lan kaget dan buru-buru berkata. Lakukan apa yang orang tua ini katakan. Kata Tetua Agung dengan marah. Ya. Mata Sangguan Feng Lan bergetar saat dia membungkuk dan menjawab. Selain itu, umumkan kepada publik bahwa Huo Yi telah resmi dikeluarkan dari Istana Sembilan Surga. Kata Tetua Agung. Baiklah. Sangguan Feng Lan mengangguk. Pada saat yang sama. Kota Naga Langit. Pernahkah kamu mendengar, setelah setengah tahun, Jiang Houtian muncul lagi? Ya ya ya. Sepupuku baru saja mengirimiku pesan, membicarakan tentang Jiang Houtian. Sepupumu. Aku ingat, dia sepertinya adalah murid dalam dari Istana Sembilan Surga. Ya ya ya. Lalu apa yang sepupumu katakan? Sepupuku mengatakan bahwa setelah Jiang Houtian dan Huo Yi memasuki Istana Sembilan Surga, mereka menghancurkan Gunung Suci tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bahkan merebut sepuluh urat jiwa tingkat lima. Apa? Menghancurkan Gunung Suci, merebut urat jiwa. Kedua orang ini terlalu gila. Itu adalah urat Nadi Istana Sembilan Surga, mereka berani merebutnya. Petik dua petik dua. Dalam waktu kurang dari satu saat. Di distrik-distrik utama Kota Naga Langit, jalan-jalan dan gang-gang, restoran-restoran dan kedai-kedai teh, penyakit ini telah menyebar dengan cepat. Di jalan menuju pavilion Harta Karun, dua pemuda berpakaian hitam berjalan berdampingan. Mendengarkan diskusi di sekitar mereka, keduanya memiliki sedikit senyuman di wajah mereka. Saudara Qin, efek yang kamu inginkan telah tercapai. Keduanya adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Namun, saat ini, keduanya telah mengubah penampilan mereka. Kulit mereka agak kecoklatan. Tingginya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1,7 meter. Penampilan mereka sangat biasa, tidak bisa lebih biasa lagi. Pendeknya. Sekarang, ketika mereka berjalan di jalan, tidak ada yang akan melihat mereka lagi. Efeknya sekarang belum mencapai ekspektasi saya. Mari kita tunggu sampai surat perintah penangkapan keluar dan lihat. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Kalau begitu sekarang, haruskah kita langsung pergi ke pavilion harta karun? Huo Yi bertanya dalam hati. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Huo Yi curiga. Sederhana. Hancurkan pavilion harta karun. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Adegan ini sangat realistis. Sesaat kemudian, keduanya akhirnya sampai di pavilion harta karun, tetapi mereka tidak masuk dan berhenti di luar pintu. Hei, 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 ada apa dengan kalian berdua? Jangan menghalangi pintu, kami ingin masuk. Beberapa pemuda dan pemudi yang ingin memasuki pavilion harta karun memandang Qin Fei Yang dan Huo Yi yang menghalangi di depan mereka dan berkata dengan ketidakpuasan. Kedua penjaga di luar pintu juga memandang Qin Fei Yang dan Huo Yi dengan curiga. Sudut mulut Huo Yi terangkat, menoleh untuk melihat pria dan wanita muda, dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya kamu tidak masuk. Mengapa? Beberapa orang memandangnya dengan bingung. Karena sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Huo Yi berkata sambil tersenyum. Gila! Beberapa orang memandang Huo Yi dengan jijik, mendorong Qin Fei Yang dan Huo Yi ke samping, dan langsung menuju ke pavilion harta karun. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah pavilion harta karun. Siapa yang berani menimbulkan masalah di sini? Hidup mereka terlalu panjang. Kedua penjaga itu juga mendengar kata-kata Huo Yi. Keduanya saling memandang, dan sedikit kemarahan muncul di mata mereka. Salah satu penjaga segera berjalan menuju Qin Fei Yang dan Huo Yi, dan berteriak, jika tidak ada yang bisa dilakukan, keluar dari sini, jangan menghalangi jalan. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang dan tersenyum. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan pil restorasi wajah dan melemparkannya ke dalam mulut mereka. N. Penjaga itu berhenti dan memandang keduanya dengan curiga. Perlahan-lahan. Kedua penjaga itu tercengang. Sebenarnya itu mereka. Lihat, itu Jiang Haotian dan Huo Yi. Tiba-tiba, jeritan terdengar. Pada saat itu, para pejalan kaki di jalan dan orang-orang di pavilion harta karun semuanya memandang Qin Fei Yang dan Huo Yi. Itu benar-benar mereka. Mereka baru saja membuat keributan di Istana Sembilan Surga, dan sekarang mereka datang ke pavilion harta karun. Ini terlalu mencolok. Adegan itu tiba-tiba menjadi riuh. Jadi, Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Huo, maaf atas ketidaksopanannya. Kedua penjaga itu kembali sadar dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Kami tidak mampu mendapatkan hadiah sebesar itu. Huo Yi tersenyum penuh arti. Saya dengan hormat menyarankan Anda untuk segera pergi. Kata Qin Fei Yang, dan langsung melayang ke langit, mendarat tepat di atas pavilion harta karun. Huo Yi juga mengikuti dari belakang. Apa yang ingin mereka lakukan? Orang-orang di bawah memandang keduanya dengan curiga. 2225. Ledakan. Tiba-tiba, Aura Qin Fei Yang meledak saat kekuatan ilahi melonjak dan meledak menuju pavilion harta karun. Dia akan menyerang pavilion harta karun. Orang-orang di bawah tercengang. Kemudian, seperti kelinci yang ketakutan, mereka langsung lari dengan panik. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan ilahi meledak ke dalam pavilion harta karun. Dengan suara keras, pavilion harta karun yang megah itu langsung hancur berantakan. Sekelompok besar orang melarikan diri dari pavilion harta karun. Jiang Haotian, apa yang kamu lakukan? Bersamaan dengan teriakan itu, Sangguan Kiyu terbang dengan wajah kotor dan menatap Qin Fei Yang. Mulai sekarang, pavilion harta karun dan aku tidak bisa berdamai. Qin Fei Yang berkata dengan dingin dan menganggup ke arah Huo Yi. Huo Yi mengerti di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan menyapu Qin Fei Yang sebelum menghilang tanpa jejak bahkan tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Melihat pavilion harta karun yang runtuh, Sangguan Kiyu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Mereka baru saja melarikan diri dari Istana Langit ke-9 dan sekarang mereka menimbulkan masalah di pavilion harta karun. Kedua bajingan ini terlalu gila. Apa yang mereka coba lakukan? Istana Surga ke-9, pavilion harta karun, mereka telah menyinggung keduanya. Apakah mereka ingin dibenci oleh semua orang? Semua orang berdiskusi. Suara mendesing. Seorang lelaki tua berambut putih dan membawa tongkat jalan mendarat di langit di atas pavilion harta karun dan berkata dengan suara yang dalam, Qiyu kecil, siapa yang melakukan ini? Sangguan Qiyu berkata, Jiang Haotian dan Huo Yi. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Saya telah memperlakukannya dengan baik. Beraninya dia datang untuk menghancurkan pavilion harta karun saya. Kirimkan seseorang untuk segera menemukannya. Bahkan jika kamu harus menjungkir balikan seluruh wilayah utara, kamu harus menemukannya untukku. Wakil Master pavilion berteriak. Ya. Sangguan Qiyu menjawab dengan hormat. Pada saat yang sama, empat penegak istana Surga ke-9 mendarat di depan empat gerbang kota dan memasang poster buronan. Apa? Ini hadiah untuk Jiang Haotian dan Huo Yi. Dan itu adalah dua artefak dewa legendaris. Dalam sekejap, keempat gerbang kota menjadi gempar. Gerbang kota barat. Dua lelaki tua berambut putih berdiri di belakang kerumunan dan melihat poster buronan. Saudara Qin, mengapa surat perintah penangkapan ini tidak mengumumkan identitas asli Anda? Mungkin Sangguan Feng Lan sengaja melakukannya. Laner memperlakukan kita dengan sangat baik. Aku merasa sedikit bersalah. Kedua orang itu adalah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Nama di poster buronan adalah Jiang Haotian, bukan Qin Fei Yang. The Great Elder pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sepele seperti mengeluarkan surat perintah sendiri. Karena itu, surat perintah penangkapan ini pasti dikeluarkan oleh Sangguan Feng Lan. Dengan kata lain, Sangguan Feng Lan sengaja membantunya menyembunyikan identitasnya. Huo Yi mengalihkan pandangannya dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Saya ingin mencari beberapa orang. Qin Fei Yang menunduk dan menjawab sambil berpikir. Siapa ini? Huo Yi curiga. Kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Qin Fei Yang bergumam. Orang-orang seperti Finn Ancestor pastinya sulit ditemukan. Tapi Lin Yi, Tan Wu, dan Cerberus seharusnya berada di wilayah utara sekarang. Itu karena mereka semua memasuki alam kuno bersama-sama. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat dipahaminya. Baik Lin Yi maupun Tan Wu sudah tidak asing lagi dengan nama Jiang Haotian. Dengan kata lain, mereka semua tahu bahwa Jiang Haotian adalah dia. Dan nama ini sudah lama menjadi nama rumah tangga. Secara logika, Lin Yi dan Tan Wu seharusnya datang menemuinya setelah mengetahui situasinya. Tapi kenapa tidak ada kabar sama sekali? Dan, tidak peduli siapa orangnya, mereka semua ingin menjadi lebih kuat. Tidak terkecuali Tan Wu. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu bahwa dia berada di Istana Sembilan Surga, Tan Wu harus mencari kesempatan untuk memasuki Istana Sembilan Surga. Adapun Lin Yi, ini mungkin masalah lain. Tujuannya datang ke alam kuno adalah untuk menemukan leluhur iblis dan mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Tapi sekarang, entah itu Lin Yi atau Tan Wu, mereka merasa seolah-olah telah menguap dari dunia. Kami telah menerima perintah dari Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun. Mulai sekarang, setiap orang yang masuk dan keluar kota Naga Langit harus diperiksa terlebih dahulu oleh Batu Mata Langit. Jika ada penyusup, mereka yang tidak mau bekerja sama akan dibunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, seorang penjaga di gerbang kota berteriak. Batu Mata Langit. Qin Fei Yang dan Tan Wu terkejut dan melihat ke gerbang kota. Keempat penjaga mengeluarkan Batu Mata Langit seperti yang diduga. Orang yang masuk dan keluar tidak berani keberatan. Mereka menjaga ketertiban dan melangkah maju satu per satu untuk diperiksa. Bagaimanapun, ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun pada saat yang bersamaan. Siapa yang berani keberatan? Huo Yi mentransmisikan suaranya, apakah efek saat ini sesuai dengan harapan Anda? Tidak apa-apa. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi dulu. Temukan tempat di mana tidak ada orang dan diskusikan perlahan langkah selanjutnya. Huo Yi diam-diam berkata, apakah kamu punya tempat untuk pergi? Qin Fei Yang bertanya diam-diam. Huo Yi berpikir sejenak dan mengirimkan suaranya, ada tempatnya, tapi agak jauh. Kalau begitu, ayo pergi. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi menganggup dan membuka altar. Hei, 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 kalian berdua. Ya, 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 aku sedang membicarakan kalian berdua. Kalian berdua juga datang untuk diperiksa. Tapi saat ini, seorang penjaga di depan gerbang kota berteriak sambil melihat ke arah Qin Fei Yang dan Tan Wu. Keduanya melirik ke arah penjaga dan langsung melompat ke altar. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingin kamu diperiksa, apa kamu tidak mendengarku? Penjaga itu mengangkat alisnya dan segera bergegas menuju mereka berdua dengan marah. Hai. Huo Yi menyeringai dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Gelombang kekuatan ilahi melonjak. Penjaga itu juga memiliki budidaya dewa perang yang sempurna, tetapi ketika dia melihat kekuatan suci Huo Yi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat bersembunyi ke samping. Tiga penjaga lainnya dan orang-orang yang berkumpul di depan gerbang kota juga terkejut dan kemudian berpencar. Dengan suara keras, kekuatan ilahi membombardir tembok kota. Tembok kota dan gerbang kota langsung rata dengan tanah. Mungkinkah mereka Jiang Haotian dan Huo Yi? Semua orang terkejut. Tidak peduli apakah mereka benar atau tidak, biarkan mereka tetap dulu. Itu benar. Hadiahnya adalah dua alat dewa tingkat legendaris. Saya lebih suka membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Setelah sadar kembali, kerumunan di sekitarnya mengerumuni Qin Fei Yang dan Tan Wu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli tingkat dewa ilahi. Namun, kecepatan mereka masih terlalu lambat. Sebelum mereka bisa bergegas, Qin Fei Yang dan Tan Wu diteleportasi oleh altar teleportasi. Brengsek. Kami membiarkan mereka kabur begitu saja. Mereka pasti Jiang Haotian dan Huo Yi. Kalau tidak, mengapa mereka melarikan diri? Semua orang sangat marah. Titik. Wilayah utara. Selatan. Huo Yi terus membuka altar. Setelah membuka altar ke-10, keduanya muncul di langit di atas gurun. Angin bersiul dan pasir kuning bergulung. Tepat di bawah keduanya terdapat sebuah oase dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Oasis itu tidak besar, luasnya sekitar beberapa li. Ada sebuah danau di tengahnya, diameternya sekitar setengah li. Air danaunya jernih dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya subur. Dan di sisi selatan danau, ada sebuah binatang kecil. Misalnya kelinci kecil, tupai kecil, dan lain sebagainya. Qin Fei Yang bertanya dengan heran, bagaimana Anda menemukan surga ini? Ditemukan. Huo Yi sedikit terkejut. Dia memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan berkata, saya yang membuat ini. Eh! Qin Fei Yang tercengang. Dulu, ketika saya memahami makna mendalam menjadi dewa, saya tidak melakukan apapun, jadi saya menciptakan oasis di gurun ini. Huo Yi menjelaskan sedikit, lalu melambaikan tangannya. Sebuah penghalang kekuatan ilahi tiba-tiba muncul di sekitar oasis. Qin Fei Yang melirik penghalang dan melihat hewan-hewan kecil yang melompat-lompat di oasis. Dia berkata, kalau begitu, hewan-hewan kecil ini juga dipelihara olehmu. Tentu saja. Huo Yi mengangguk lalu turun perlahan. Penghalang itu secara otomatis terbelah. Setelah mereka berdua masuk, penghalang itu otomatis menutup dan menghilang ke dalam kehampaan. Biarku beritahu, tidak masalah apa yang kamu lakukan di sini, tapi kamu tidak boleh menyakiti hewan kecil di sini. Kata Huo Yi sambil terbang menuju bangunan kayu itu. Mencicit. Begitu suaranya turun. Sekelompok kelinci kecil melompat keluar dari rumput dan mengelilingi Huo Yi, tampak sangat penuh kasih sayang. Anak-anak kecil, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, apakah kamu merindukanku? Huo Yi juga memasang ekspresi sayang di wajahnya. Kelinci-kelinci kecil itu menari-nari dengan tangan dan kakinya seolah-olah sedang bersorak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar tidak menyadari sebelumnya bahwa Huo Yi adalah orang yang begitu perhatian. Kemudian, dia melirik ke arah danau dan langsung menukik ke bawah. Dengan bunyi gedebuk, dia terjun ke dalam danau dan perasaan dingin segera melanda dirinya. Kelelahannya juga hilang. Huo Yi mengabaikannya dan bermain dengan hewan-hewan kecil itu sebentar sebelum memasuki bangunan kayu kecil untuk membersihkan. Setengah jam kemudian, Qin Fei Yang sedang berbaring di atas batu biru di tepi danau, tangannya di belakang kepala, menatap ke langit, wajahnya penuh kenikmatan. Tidakkah kamu mendampakan kehidupan yang riang dan santai seperti ini? Huo Yi mengambil dua botol anggur, berjalan ke sisi Qin Fei Yang, duduk di tanah, lalu melemparkan botol anggur ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terkejut dan dengan cepat mengambil toples anggur. Ini anggur terbaik, saya tidak akan memberikannya kepada orang biasa ketika mereka meminta saya. Huo Yi membuka tutupnya, mengangkat kepalanya, dan meneguknya. Wajahnya penuh keracunan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, baiklah, aku akan memberimu sedikit wajah. Huo Yi memutar matanya dan berkata, saya baru saja memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda ingin menemukan seseorang, itu terlalu sulit dengan tenaga kami. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Sekarang, selain dia dan Huo Yi, hanya ada serigala bermata putih dan teratai api. Hanya dengan mereka berempat, mustahil menemukan Lin Yi Yi dan Tan Wu. Huo Yi menghela nafas, kita harus mencari seseorang untuk membantu kita. Menemukan seseorang untuk membantu. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, apakah menurut Anda masih ada orang yang bersedia membantu kami sekarang? Huo Yi tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, saya ingin pergi ke tiga wilayah utama lainnya. Dong Ling, Gurun Barat, dan Hutan Belantara Selatan. Huo Yi bertanya, dalam, orang-orang yang diminta Nenek Moyang untuk saya temukan, kecuali Lin Yi Yi, tidak berada di wilayah utara. Jadi, Dong Ling, Hutan Belantara Selatan, dan Gurun Barat, cepat atau lambat ketiga tempat ini harus dikunjungi. Kata Qin Fei Yang, tidak mudah untuk pergi ke tiga wilayah besar ini. Kalau kita terbang ke sana, setidaknya butuh waktu satu setengah tahun. Altar teleportasi istana surga ke-9 dan pavilion harta karun dapat langsung diteleportasi ke sana. Tapi sekarang, setelah kalian membuat keributan seperti itu, mereka pasti tidak akan membantu kita. Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu kita akan terbang ke sana. Tapi kita harus menunggu naga datang sebelum kita pergi. Karena aku masih sedikit khawatir. Kata Qin Fei Yang, kita sudah menjadikannya seperti musuh bebuyutan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Huo Yi curiga. Jika para naga tidak tertipu, bukankah istana surga ke-9 dan pavilion harta karun akan selesai? Kata Qin Fei Yang, Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Bahkan sekarang, dia masih mengkhawatirkan keamanan istana surga ke-9 dan pavilion harta karun. Ia memang orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita tunggu dan lihat. 2226 Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, Qin Fei Yang tidak berkultivasi atau keluar rumah. Dia tinggal di oasis untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Karena terlalu banyak hal yang terjadi selama periode waktu ini, yang mempengaruhi keadaan pikirannya. Adapun Huo Lian, dia telah menemaninya selama setengah bulan. Serigala bermata putih tidak memperhatikan dunia luar. Tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Adapun Huo Yi, dia akan keluar setiap dua atau tiga hari, mengatakan bahwa dia akan menyelidiki situasinya. Tapi apakah itu benar atau tidak, Qin Fei Yang tidak tahu. Hidup ini sangat nyaman. Di tepi danau, aroma teh memenuhi udara. Qin Fei Yang meminum teh sambil mengagumi pemandangan danau dan pegunungan. Dia sangat puas. Ini benar-benar tidak buruk. Api Lotus tersenyum. Ia sangat berharap kehidupan damai seperti itu bisa terus berlanjut. Qin Fei Yang tersenyum. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, dia menatap Fire Lotus dengan curiga dan berkata, dalam lima tahun, kamu tidak ingat apapun. Tidak. Teratai api menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Fire Lotus melihat bahwa dia tidak berbicara lama dan bertanya, apa yang kamu pikirkan. Qin Fei Yang berkata, saya sedang berpikir, apa yang dapat saya lakukan agar ingatan Anda dapat pulih secepat mungkin. Sebenarnya, tidak masalah apakah ingatanku pulih atau tidak. Menurutku sekarang sudah cukup bagus. Kata Teratai Api. Gadis bodoh. Itu hanya lengkap dengan ingatan. Selain itu, hanya setelah ingatanmu pulih, kamu dapat menemukan keluarga dan temanmu. Kata Qin Fei Yang. Keluarga dan teman. Fire Lotus bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum, sepertinya aku tidak punya keluarga atau teman. Bagaimana mungkin siapa yang tidak memiliki beberapa keluarga dan teman? Meski tidak, kamu masih punya orang tua. Tidak mungkin kamu melompat keluar dari celah batu. Goda Qin Fei Yang. Fire Lotus mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, ekspresi Qin Fei Yang membeku sesaat sebelum dia berkata, berbicara tentang identitasmu, aku ingat sesuatu. Tratai Api bertanya dengan curiga, ada apa? Qin Fei Yang berkata, saat aku bertarung dengan naga api, aku diam-diam berkomunikasi dengannya untuk waktu yang lama. Berkomunikasi secara rahasia. Fire Lotus terkejut dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Qin Fei Yang berkata, perjanjiannya denganmu sebenarnya adalah kebohongan sejak awal. Anda berbohong kepada saya. Tratai Api mengerutkan kening. Ya, rencananya adalah menstabilkan Anda terlebih dahulu. Saat kami memasuki prefektur ilahi, kami akan segera memberitahu Longsun. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan mampu melenyapkan kita, bahkan kamu pun akan jatuh ke tangannya. Kata Qin Fei Yang. Kurang ajar kau. Api Lotus mengutuk. Jadi aku sangat senang karena aku tidak mendengarkanmu, Huo Yi, dan kastil abu-abu dan pergi ke prefektur ilahi tanpamu. Tetapi naga api sudah mati, dan ini tidak penting sekarang. Pada saat itu, ada pesan yang sangat penting yang terungkap. Kata Qin Fei Yang. Pupil mata Tratai Api sedikit mengecil, dan dia bertanya sambil tersenyum, pesan penting apa? Dikatakan bahwa jika aku menyerahkanmu ke Longsun, itu akan menjadi suatu pahala yang besar. Dan jika kamu jatuh ke tangan Longsun, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Saat itu aku berpikir, mungkinkah kamu dari prefektur ilahi, dan kamu punya dendam dengan Longsun. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah itu semuanya? Kata Tratai Api. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Fire Lotus tampak lega dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu dipikirkan. Biarkan alam mengambil jalannya. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar orang penting dari prefektur ilahi, maka aku akan mengikuti jejakmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Api Lotus terdiam. Bukannya aku terlalu banyak berpikir. Lagi pula, kamu punya dendam dengan Longsun. Bagaimana identitasmu bisa biasa-biasa saja? Qin Fei Yang berkata dengan serius. Saya harap begitu. Jika itu masalahnya, aku akan menjagamu di masa depan. Kata Teratai Api. Aku menunggumu mengatakan itu. Qin Fei Yang tertawa. Kamu masih ingin tertawa. Saat ini, Huo Yi muncul di atas oasis, dan kemudian memasuki penghalang, memandang keduanya dengan tidak senang. Apa yang salah? Teratai Api menatapnya dengan curiga. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam, naga ada di sini. Apa? Qin Fei Yang dan Teratai Api tiba-tiba berdiri. Bukankah ini terlalu cepat? Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Saat itu, Grey Castle membawa mereka ke bagian terdalam, dan butuh waktu setengah tahun. Dan sekarang, naga hanya membutuhkan waktu setengah bulan. Selain itu, para naga harus mencari di laut sepanjang perjalanan, yang akan menghabiskan banyak waktu. Bagaimana mereka melakukannya? Huo Yi melanjutkan, tapi kali ini, bukan naga leluhur yang kita temui terakhir kali. Ini bukan. Qin Fei Yang dan Fire Lotus terkejut, dan bertanya dengan curiga, lalu siapa itu? 30 naga api. Itu seharusnya menjadi garda depan para naga. Mengenai bagaimana mereka datang ke sini, saya pikir mereka pasti menggunakan semacam artefak yang menantang surga yang memiliki hukum ruang angkasa. Huo Yi menebak. 30 naga api. Qin Fei Yang dan Fire Lotus saling memandang dengan cemas. Jumlah ini terlalu mengerikan. Fire Lotus bertanya, apa budidaya mereka? Huo Yi berkata dengan suara yang dalam, mereka semua berada di kesempurnaan alam surga ke-9. Tatapan Fire Lotus segera menjadi gelap. 30 naga api di kesempurnaan alam surga ke-9, jika mereka bertindak sembarangan di wilayah utara, itu pasti akan menjadi pemandangan pembantaian dan penderitaan. Mata Qin Fei Yang berkedip dan bertanya, di mana mereka sekarang? Di Alun-Alun pusat kota naga langit. Kata Huo Yi. Alun-Alun. Qin Fei Yang terkejut dan mengerutkan kening, mereka tidak pergi ke pavilion harta karun dan istana surga ke-9. Kamu bercanda. Para naga begitu sombong, bagaimana mungkin mereka merendahkan diri untuk menemui tetua agung? Jika mereka ingin bertemu dengan mereka, itu pasti tetua agung dan yang lainnya. Mereka telah memanggil tetua agung dan yang lainnya. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang berkata, dengan kemeriahan yang begitu besar, sepertinya tidak ada yang baik. Itulah mengapa aku khawatir. Meskipun saya telah diusir dari istana surga ke-9, guru saya masih menjadi wakil kepala istana dari istana surga ke-9. Sebagai muridnya, saya secara alami memiliki kewajiban untuk melindungi istana surga ke-9. Kata Huo Yi. Lalu, apakah kamu memberitahu gurumu? Qin Fei Yang bertanya. Huo Yi menghela nafas, sejujurnya, saya juga tidak tahu di mana guru saya sekarang. Qin Fei Yang berkata dengan marah, apakah kamu tidak tahu cara menggunakan kristal gambar untuk menghubunginya? Kenapa aku tidak melakukannya? Tapi aku tidak bisa menghubunginya. Huo Yi tidak berdaya. Tuanmu ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Qin Fei Yang terdiam. Siapa bilang dia tidak? Huo Yi menghela nafas tanpa daya. Qin Fei Yang merenung sejenak, dan berkata, bagaimana kalau begini, kita akan berpisah. Pergilah ke laut naga langit dan lihat apakah naga leluhur ada di sini. Fire Lotus dan aku akan menyelinap ke kota naga langit untuk melihat situasinya. Oke. Huo Yi mengangguk. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Huo Lian dan berkata sambil tersenyum, hari-hari damai akhirnya telah berakhir. Fire Lotus berkata, sepertinya kamu sangat menantikannya. Menantikannya. Qin Fei Yang bergumam, dan tiba-tiba tersenyum, sejujurnya, saya sedikit. Kota Naga Langit. Plaza Pusat. Saat ini, 30 pria parubaya berdiri di udara di atas alun-alun. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 2 meter. Tubuh bagian atas mereka telanjang, dan otot-otot mereka berkembang dengan baik. Mereka dipenuhi dengan aura yang meledak-ledak. Melihat rambut mereka, mereka semua seperti api, berkibar tertiup angin. Aura mereka tidak disembunyikan sama sekali. Tekanan mengerikan menyelimuti seluruh kota Naga Langit. Semua orang di kota Naga Langit merasakan ketakutan yang datang dari jiwa mereka. Siapa mereka? Aura mereka sebenarnya sangat menakutkan. Plaza sudah dipenuhi orang, memandangi 30 pria parubaya, mata mereka dipenuhi kebingungan. Bisa dikatakan demikian. Saat ini, semua orang di kota Naga Langit menatap ke 30 pria parubaya itu, tapi tidak ada yang tahu identitas asli mereka. Titik. Di luar gerbang barat, seorang pria dan seorang wanita muncul begitu saja. Itu adalah Qin Fei Yang dan teratai api. Namun, keduanya telah mengubah penampilan mereka. Tembok kota dan gerbang kota yang rusak telah diperbaiki, dan poster-poster pencarian masih ada di sana. Tapi saat ini, keempat pengawal kota juga meninggalkan gerbang kota dan mengabaikan mereka. Mereka berdiri di udara dan memandangi 30 orang itu dari jauh. Qin Fei Yang melirik keempat penjaga, dan diam-diam berkata, mereka seharusnya tidak berminat untuk menginterogasi kita sekarang, ayo langsung masuk ke kota. Ya, api lotus menganggupkan kepalanya. Keduanya menjelma menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kota dengan megah. Dari empat penjaga, beberapa juga memperhatikan mereka. Tapi seperti yang diharapkan Qin Fei Yang, mereka memang sedang tidak berminat untuk menginterogasi mereka. Karena siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa ketiga puluh pria itu tidak datang dengan niat baik. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang membawa fire lotus dan terbang keluar dari alun-alun. Dia berbaur dengan kerumunan dan mengangkat kepalanya untuk mengukur tiga puluh pria itu. Inikah aura kesempurnaan alam surga ke sembilan? Sungguh menakutkan. Bahkan jika itu dia, menghadapi ketiga puluh pria ini, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa di hatinya. Naga-naga ini agak kontradiktif. Api lotus tiba-tiba berbicara. Kontradiktif. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, apa kontradiksinya? Naga selalu lebih unggul dan selalu meremehkan kita manusia, tapi lihat mereka, semuanya telah berubah menjadi bentuk manusia kita. Bahkan naga leluhur telah berubah menjadi bentuk manusia. Bukankah ini sangat kontradiktif? Kata teratai api diam-diam. Qin Fei Yang terdiam, ini murni hobi pribadi, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Suara mendesing. Saat ini, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, dua sosok mendarat di alun-alun. Qin Fei Yang memandang mereka berdua, dan matanya tiba-tiba berbinar. Karena keduanya adalah Wakil Master Pavilion dan Sangguan Kiyu. Salam, Tuan-Tuan. Wakil Master Pavilion dan Sangguan Kiyu melirik ketiga puluh pria itu dan segera membungkuk. Hmm. Salah satunya adalah Wakil Ketua Pavilion Harta Karun, dan yang lainnya adalah Pengawas Pavilion Harta Karun. Mengapa mereka membungkuk dengan hormat? Melihat hal tersebut, kerumunan di sekitar alun-alun tiba-tiba menjadi gelisah. Seseorang harus mengetahuinya. Sebagai Wakil Pemimpin Pavilion dari Pavilion Harta Karun, dia adalah tokoh terkemuka di wilayah utara dengan kekuatan besar. Orang sebesar itu masih harus tunduk padanya. Seberapa mengerikan latar belakang pihak lain? Anda. Pemimpin dari Pria Kekar itu memandang mereka berdua dengan merendahkan dan bertanya. Saya adalah Wakil Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun wilayah utara. Anak di sampingku ini adalah Pengawas Pavilion Harta Karun wilayah utara. Wakil Ketua Pavilion menjawab dengan hormat. Pengawas Pria Kekar itu memandang Sangguan Kiyu dari atas ke bawah dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Dan ini terlihat membuat jijik Sangguan Kiyu. Namun dia tidak berani berbicara dan hanya bisa menahannya dalam diam. 2227 Kinfei Yang memandang Pria Kekar itu dan berbisik, teratai api, apakah semua naga tertarik pada wanita manusia? Aku bukan salah satu naga, bagaimana aku tahu? Fire Lotus memutar matanya ke arahnya. Kenapa aku merasa pria ini tertarik pada Sangguan Kiyu? Gumam Kinfei Yang Cemburu Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa. Cemburu Kinfei Yang terkejut dan berkata, imajinasimu sebanding dengan Huo Yi. Api Lotus terkikik. Aku hanya khawatir bahwa Sangguan Kiyu akan dimanfaatkan. Lagi pula, pihak lain adalah naga. Jika dia memiliki pemikiran yang tidak pantas, bagaimana Sangguan Kiyu berani melawan. Pikir Kinfei Yang ini. Fire Lotus ragu-ragu dan berkata, kamu tidak bilang, mungkin itu mungkin. Kinfei Yang mengerutkan kening. Saat ini, pria kekar yang berdiri di udara memandang Sangguan Kiyu dan bertanya, siapa namamu? Sangguan Kiyu menjawab dengan hormat, tuanku, nama saya Sangguan Kiyu. Sangguan Kiyu. Nama yang bagus, orang yang cantik, aku menyukainya. Pria kekar itu tertawa. Sangguan Kiyu mengangkat alisnya. Maksudnya sudah jelas. Tapi apa yang bisa dia lakukan di hadapan para naga yang kuat? Dia hanya bisa bertahan. Dia berharap pihak lain akan melepaskannya di masa depan. Pria kekar itu memandang ke arah Wakil Ketua Paviliun dan berkata, di mana Ketua Paviliunmu? Wakil Master Paviliun buru-buru berkata, Master Paviliun tidak ada di sini saat ini, mohon maafkan kami. Tidak di sini. Ketiga puluh pria kekar itu mengerutkan kening. Suara mendesing. Saat ini, suara lain dari sesuatu yang menerobos udara terdengar. Dua sosok melintas di langit seperti kilat dan mendarat di samping Wakil Ketua Paviliun dan Wakil Ketua Paviliun. Mereka segera membungkuk dan berkata, Salam, Tuanku. Tetua Agung dari Istana Surga ke-9 dan Kepala Balai Penegakan Hukum dari Istana Surga ke-9. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Tetua Agung dan Sangguan Fenglan pun tunduk pada mereka. Semua orang tercengang. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Kedua tokoh terkemuka di wilayah utara sebenarnya harus membungkuk hormat kepadanya. Kecantikan kecil lainnya. Mata pemimpin itu berbinar saat dia menatap Sangguan Fenglan. Dia benar-benar mengabaikan Tetua pertama. Sangguan Fenglan mengangkat alisnya. Ekspresi macam apa itu? Kakak, kamu seharusnya tidak datang. Sangguan Kiyu menghela nafas. Apa yang telah terjadi? Sangguan Fenglan curiga. Jika naga mistis ini ditempatkan di dunia manusia, mereka akan menjadi sampah yang tidak tahu malu. Sangguan Kiyu berpikir dalam hati. Pupil mata Sangguan Fenglan menyusut saat dia memperingatkan, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Kamu juga. Kata Sangguan Kiyu. Pria besar itu memandang Sangguan Fenglan dan bertanya, siapa namamu? Sangguan Fenglan berkata, Sangguan Fenglan. Sangguan Fenglan. Sangguan Kiyu. Kamu sebenarnya memiliki nama keluarga yang sama. Pria kekar itu memandang kedua saudara perempuan itu dan bertanya dengan heran. Sangguan Fenglan berkata dengan hormat, tuanku, dia adalah adik perempuanku. Sepasang saudara perempuan yang cantik. Pria kekar itu tertegun, lalu dia sangat gembira. Dia tertawa dan berkata, lumayan, lumayan. Dan perjalanan ke wilayah utara ini tidak sia-sia. Sangguan Fenglan dan Sangguan Kiyu semakin muat dengan orang ini. Melihat pria kekar itu menatap Sangguan Fenglan dan Sangguan Kiyu, seseorang mengingatkannya, jangan lupakan hal yang penting. Ya, ya, ya. Pria kekar itu sedikit terkejut dan dengan cepat mengangguk. Dia memandang ketua pertama dan bertanya, di mana ketua istana dan wakil ketua istana Anda? Tuanku, wakil ketua istana tidak ada di sini sekarang. Sedangkan untuk ketua istana, berbicara tentang ini. Tangan ketua pertama, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, tiba-tiba mengepal. Niat membunuh yang kuat muncul di kedalaman matanya. Binatang buas terkutup di depannya inilah yang membunuh ketua istana dari istana surga ke-9. Perseteruan darah sedalam laut. Tapi musuh sudah berdiri di depannya, dan dia tidak berani bergerak. Saat ini, dia tidak hanya membenci naga, tapi dia juga membenci dirinya sendiri. Tunggu. Aku ingat Tuan Istanamu sepertinya. Pria kekar itu tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi tetua pertama berubah. Dia segera mengganti topik dan bertanya, Bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke wilayah utara, yang mulia? Tidak bisakah kamu melihat kalau aku sedang memikirkan sesuatu? Anda masih menyela. Pria kekar itu tiba-tiba berteriak sambil mengerutkan kening. Saya minta maaf. Penatua pertama dengan cepat menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Saya ingat sekarang, saya ingat sekarang. Lelaki kekar itu tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Sekitar tujuh atau delapan ribu tahun yang lalu, kepala istanamu meninggal di negeri mayat hidup. Brengsek. Mata tetua pertama berubah merah. Kecuali petinggi istana surga ke-9, tak seorang pun yang tahu tentang ini. Karena semua orang tahu bahwa begitu berita kematian kepala istana terungkap, itu akan mempengaruhi istana surga ke-9. Maka wakil kepala istana pun memerintahkan agar tak seorang pun boleh mengungkapkannya. Tentu saja. Sebagai toko besar di wilayah utara, Master Pavilion dan wakil Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun pasti mengetahuinya. Tak perlu dikatakan lagi, Sangguan Kiyu. Sangguan Fenglan pasti akan memberitahunya. Dan ini dirahasiakan selama ribuan tahun. Mereka selalu bermaksud merahasiakannya. Tapi mereka tidak menyangka naga akan mengungkapnya sekarang. Apa yang baru saja dia katakan? Tuan Istana Langit ke-9 meninggal di negeri mayat hidup 7 atau 8 ribu tahun yang lalu. Apakah dia mengatakan itu? Apakah aku salah dengar? Seperti yang diharapkan. Mendengar kata-kata pria kekar itu, kota naga langit langsung gempar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dan melihat reaksi semua orang, pria kekar itu tercengang. Kemudian, dia melihat ke arah tetua pertama dan berkata, Istana Langit ke-9, mungkinkah kamu menyembunyikan hal ini dari semua orang? Bukankah ini sudah jelas? Tetua pertama meraung dalam hatinya. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja mengungkapkan berita kematian Tuan Istanamu. Pria kekar itu tertawa, wajahnya penuh ejekan. Tetua pertama terbakar amarah. Tapi menghadapi para naga, dia hanya bisa bertahan. Tetua pertama, Tuan Istana, apakah ini benar? Saya tidak percaya Tuan Istana telah meninggal. Saya pun tidak percaya. Bagaimana eksistensi sekuat kepala istana bisa mati di negeri mayat hidup? Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Orang-orang ini semua adalah murid istana surga ke-9. Mereka murni di sini untuk menonton pertunjukan, tetapi mereka tidak menyangka akan mendengar berita mengejutkan seperti itu. Penatua pertama terdiam. Sangguan Fenglan juga terdiam. Pria kekar itu memandang mereka berdua sambil bercanda dan tertawa. Tuan Istana yang kamu sembah telah mati, dan dia dibunuh oleh kami para naga. Dia benar-benar mati. Para murid istana surga ke-9 yang hadir tiba-tiba tercengang. Yang lain juga terkejut di dalam hati mereka. Mereka semua mengira kalau tokoh legendaris itu tengah berkultivasi dalam pengasingan, tapi kini mereka semua terkejut. Namun mereka tidak menyangka bahwa dia telah meninggal 7 atau 8 ribu tahun yang lalu. Naga. Tunggu. Dia sepertinya baru saja menyebut naga. Apa itu naga? Mendengar nama ini, mungkinkah itu adalah ras yang dibentuk oleh sekelompok naga ilahi? Semua orang berdiskusi dengan terkejut. Naga berada di prefektur ilahi dan jarang muncul di depan umum. Jadi, tidak banyak orang di wilayah utara yang mengetahui keberadaan naga. Ada pun bagi mereka yang tahu tentang naga. Misalnya, tetua pertama, Qin Fei Yang, dan yang lainnya sedang tidak berminat untuk menjelaskan. Ada kebisingan terus-menerus di sekitar alun-alun, dan suasananya sangat kacau. Tapi suasana di alun-alun sangat husyuk. Entah itu wakil kepala istana atau sangguan Feng Lan dan saudara perempuannya, mereka semua memiliki ekspresi yang berat. Terutama tetua pertama. Tangannya yang terkepal erat sudah meneteskan darah, dan tanah di bawah kakinya sudah berwarna merah. Itu sudah jelas. Dia hampir meledak karena marah. Tapi ketiga puluh pria kekar itu tidak menghiraukan hal ini sama sekali. Pemimpin dari pria kekar itu memandang ke arah tetua pertama dan berkata, Meskipun ketua istana sudah meninggal, wakil ketua istanamu masih di sini. Mengapa dia tidak datang menemui kami secara langsung? Apakah kamu meremehkan kami para naga? Saya baru saja mengatakan bahwa wakil kepala istana tidak ada di sini. Saya harap semua orang bisa memaafkan saya atas kurangnya sopan santun saya. Pena tua pertama menundukkan kepalanya dan merendahkan suaranya. Wakil kepala istana dari istana surga ke-9 tidak ada di sini, dan kepala pavilion dari pavilion harta karun juga tidak ada di sini. Ini cukup menarik. Sepertinya kami para naga sudah terlalu lama tidak datang ke wilayah utara, sampai-sampai kamu melupakan kekuatan kami para naga. Pria kekar itu terkekeh, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tuan, harap tenang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Wakil kepala istana benar-benar tidak ada di sini. Kami telah mencarinya selama beberapa tahun, tetapi tidak ada kabar. Tuan, master pavilion kami juga sama. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun, dan kami tidak dapat menghubunginya. Kata tetua pertama dan wakil kepala istana dengan ngeri. Pria kekar itu melirik keduanya dan mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar menghilang? Atau apakah dia bersembunyi dan menolak bertemu kita? Dia benar-benar menghilang. Tidak peduli seberapa beraninya kami, kami tidak akan berani berbohong padamu, para naga. Keduanya berseru. Itu benar. Di dunia ini, tidak ada yang berani berbohong kepada kami para naga. Pria kekar itu tersenyum bangga, dan ekspresinya semakin meredah. Tetua pertama dan wakil ketua istana tidak bisa menahan nafas lega. Tetua pertama memandang ke arah wakil kepala istana dan berkata, Kenapa saya tidak tahu bahwa Tuan Pavilion Anda telah menghilang selama bertahun-tahun? Wakil Master Pavilion sedikit mengernyit. Istana Sembilan Surgaku tidak berbohong kepada naga, karena wakil kepala istana memang telah menghilang. Adapun pemimpin pavilion dari pavilion harta karunmu, jika aku tidak salah, dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat, dengan santai menyeruput teh. Penatua pertama mentransmisikan. Kamu pikir kamu pintar. Wakil kepala istana melotot marah padanya. Seperti yang diharapkan. Dia bahkan berani mengabaikan kedatangan para naga. Master Pavilionmu pasti telah memakan isi perut macan tutul. Tetua pertama mencibir. Berhentilah bicara omong kosong. Hal terpenting sekarang adalah memikirkan cara untuk menghadapi naga. Para naga tidak akan datang ke wilayah utara kita tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang besar. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan pavilion harta karun dan istana Sembilan Surga. Jadi sekarang, kita harus mengesampingkan dendam pribadi dan bekerjasama untuk menghadapi dunia luar. Kata wakil kepala istana. Tetua pertama melirik wakil kepala istana dan tidak mengatakan apapun lagi. Meskipun dia selalu berprasangka buruk terhadap pavilion harta karun, sebagai tetua pertama istana Sembilan Surga, dia tahu apa yang penting. 2.228 Pria kekar itu tidak tahu bahwa keduanya diam-diam telah membentuk aliansi. Dia berkata, Karena master pavilion dan master istanamu tidak ada di sini, maka kamu akan menjawab pertanyaanku. Tuan, tolong tanyakan. Kami akan memberitahumu semua yang kami ketahui. Keduanya berkata dengan hormat. Pria kekar itu berkata, Ada seseorang bernama Qin Fei Yang di wilayah utara. Apakah Anda mengenalnya? Qin Fei Yang. Mata keduanya sedikit bergetar. Mereka sebenarnya bertanya tentang Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan dan adiknya juga sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana para naga di Tanah Suci mengetahui keberadaan Qin Fei Yang? Siapa Qin Fei Yang? Aku belum pernah mendengar nama ini. Pada saat yang sama, kerumunan di sekitar Alun-Alun juga berbisik. Qin Fei Yang adalah keturunan Qin Batian. Setengah bulan yang lalu, dia dan kaki tangannya bermaksud masuk ke Tanah Suci dan membunuh salah satu anggota naga kita. Kali ini, kami datang ke wilayah utara untuk orang ini. Saya harap Anda tidak menyembunyikan apapun. Pria kekar itu memandang kedua tetua itu dan berkata, Apa? Semua orang terkejut. Qin Batian sebenarnya memiliki keturunan yang masih hidup. Dan itu terjadi di wilayah utara. Ini. Mengapa mereka belum pernah mendengarnya? Pada saat yang sama, hati keempat tetua juga dilanda gelombang badai. Menembus Tanah Suci. Membunuh anggota naga. Kelompok anak-anak ini terlalu gila. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani melakukannya. Tidak. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Hal yang paling tidak terbayangkan adalah mereka berhasil kembali hidup. Tunggu. Wakil ketua pavilion, tetua agung, ini tidak benar. Sangguan Feng Lan mengirimkan suaranya. Apa yang salah? Keduanya curiga. Segera setelah Qin Fei Yang dan Huo Yi kembali dari Laut Naga Langit, mereka merampok pembuluh darah istana sembilan surga kami dan menghancurkan pavilion harta karunmu. Awalnya, kami semua mengira mereka melakukan sesuatu yang bodoh. Tetapi sekarang saya merasa mereka tampaknya melakukan ini dengan sengaja. Kata sangguan Feng Lan diam-diam. Sengaja. Keduanya tercengang. Ya. Pikirkan tentang itu. Jika mereka tidak melakukan ini, para naga akan menyelidikinya dan istana sembilan surga serta pavilion harta karun kita tidak akan bisa kabur. Karena istana sembilan surga dan pavilion harta karun telah membantunya. Dengan kata lain, dia tidak ingin melibatkan kita, jadi dia melakukan hal-hal ini. Sangguan Feng Lan mengirimkan suaranya. Kakak, kakak benar. Aku tahu itu. Dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kata sangguan Kiyu buru-buru. Anak ini. Wakil master pavilion-pavilion diam-diam. Jadi inilah alasan dibalik apa yang disebut pemutusan hubungan. Melihat tetua pertama dan wakil ketua pavilion tetap diam, pria kekar itu berteriak tak sabar, jawab aku. Bagaimana? Penatua bertanya. Qin Fei Yang, anak ini, selalu memikirkan kita. Kita tidak mungkin mengkhianatinya. Lagi pula, kami benar-benar tidak tahu di mana dia berada saat ini. Wakil ketua pavilion berpikir dalam hati. Sang tetua agung mengangkat alisnya tanpa terasa dan menyampaikan suaranya, kalau begitu, katakan saja. Wakil ketua pavilion berpikir sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pria kekar itu. Dengan ekspresi minta maaf, dia berkata, Tuanku, saya benar-benar minta maaf. Mendengar bahwa Qin Batian masih memiliki keturunan, kami benar-benar terkejut. Sang tetua dan dua lainnya mengangguk. Pria kekar itu melirik ke arah mereka berempat dan berkata kepada wakil master pavilion, Dari apa yang kalian katakan, ini pertama kalinya kalian mendengar tentang Qin Fei Yang. Ya, wakil master pavilion mengangguk. Pria kekar itu mengerutkan kening dan berkata, Dia berada di wilayah utara. Kamu tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Kami belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, apalagi Qin Fei Yang. Kata wakil ketua pavilion. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria kekar itu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat teman-temannya di belakangnya. Salah satu dari mereka berkata, Mungkinkah Qin Fei Yang mengganti namanya di wilayah utara, Jadi kita tidak tahu identitasnya. Mengganti namanya. Pria kekar itu merenung sejenak dan mengangguk, itu mungkin. Setelah mengatakan itu, Pria kekar itu memandang ke arah tetua dan tiga lainnya lagi. Dengan lambayan tangannya, empat hantu dengan cepat mengembun. Mereka adalah hantu Qin Fei Yang, Huo Yi, Mu Tian Yang, dan Fire Lotus. Kamu sebenarnya tahu seperti apa rupanya? Apa yang dipikirkan bajingan kecil ini? Apakah mereka tidak tahu bagaimana mengubah penampilan mereka setelah masuk ke tanah suci? Melihat keempat hantu itu, sangguan Feng Lan tiba-tiba merasa kesal. Jika mereka mengubah penampilan mereka dan para naga tidak tahu seperti apa rupa mereka, Itu akan baik-baik saja. Tetapi sekarang, sekalipun mereka punya banyak uang, Mereka tidak dapat menyembunyikannya. Karena seluruh kota naga langit tahu seperti apa rupa Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Seperti yang diharapkan. Begitu hantu Qin Fei Yang dan tiga lainnya muncul, Terjadi keributan di sekitar alun-alun. Kenapa mereka di sini? Bukankah mereka Jiang Haotian, Huo Yi, Jiang Fire Lotus, dan Mu Tian Yang? Ternyata orang yang dicari para naga adalah mereka. Orang-orang sedang berdiskusi. Jiang Haotian, Huo Yi, Jiang Teratai Api, Mu Tian Yang. Mendengar nama-nama tersebut, pria kekardan yang lainnya sedikit bingung. Mengapa mereka tidak mendengar siapapun menyebut Qin Fei Yang? Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya Qin Fei Yang memang mengubah namanya di wilayah utara. Sedikit kemarahan melintas di mata pria kekar itu, Dan dia menunjuk ke hantu Qin Fei Yang dan berkata, Dia adalah keturunan Qin Batian. Apa? Jiang Haotian adalah keturunan Qin Batian? Semua orang tercengang. Pria kekar itu memandang keempat wakil Master Pavilion dan mengangkat alisnya. Kamu tidak tahu identitasnya. Tuan, kami benar-benar tidak tahu. Sejujurnya, keempat pemuda ini pernah menjadi murid istana sembilan surga kami. Tapi saya benar-benar tidak tahu bahwa Jiang Haotian adalah keturunan Qin Batian. Tetua pertama buru-buru berkata, Dan mereka semua adalah murid istana sembilan surgamu. Pria kekar itu tercengang. Tuan, mohon jangan salah paham. Meskipun dia pernah menjadi murid istana sembilan surgaku, Aku sama sekali tidak membantunya menyembunyikan identitasnya. Tak seorang pun di istana sembilan surga tahu bahwa dia adalah keturunan Qin Batian. Lagi pula, dia mengkhianati istana sembilan surga kita lima tahun lalu. Kata tetua pertama dengan ketakutan. Mengkhianati istana sembilan surga lima tahun lalu. Pria kekar itu mengerutkan kening. Ya, hampir semua orang di wilayah utara mengetahui hal ini. Jika Tuan tidak mempercayaiku, Anda bisa bertanya-tanya. Jika lelaki tua ini terbukti berbohong, Lelaki tua ini bersedia menerima kematian. Kata tetua pertama. Hal ini memang benar. Pada saat itu, Jiang Haotian, bukan, itu adalah Qin Fei Yang. Pada saat itu, Qin Fei Yang mengkhianati istana sembilan surga dan menimbulkan kegemparan. Karena sebelum mengkhianati istana sembilan surga, Dia secara terbuka melakukan pembunuhan di istana sembilan surga. Dan beberapa waktu lalu, dia bahkan menyelinap ke istana sembilan surga, Menghancurkan gunung suci, dan mencuri pembuluh darah jiwa. Dia bahkan menghancurkan pavilion harta karun. Sekarang, istana sembilan surga dan pavilion harta karun sedang mencarinya. Kata kerumunan di sekitar alun-alun. Mendengarkan suara orang banyak, pria kekar itu mengerutkan kening. Sesaat kemudian, Dia memandang tetua pertama dan wakil ketua pavilion dan bertanya, Di mana surat perintah penangkapannya. Tetua pertama berkata, Feng Lan, pergilah ke gerbang kota dan ambil surat perintah penangkapan. Ya. Jawab sangguan Feng Lan, Lalu melayang ke langit dan bergegas menuju gerbang kota seperti kilat. Kamu bahkan tidak tahu tentang surat perintah penangkapan. Di tengah kerumunan, Qin Fei Yang tampak agak terkejut. Dia awalnya mengira kelompok orang ini akan menyelidiki secara terbuka dan diam-diam setelah tiba di wilayah utara. Namun kini, sepertinya mereka sudah langsung sampai di kota Naga Langit. Mereka tidak menyelidiki apapun. Setelah beberapa saat, Sangguan Feng Lan kembali dengan surat perintah penangkapan dan dengan hormat menyerahkannya kepada pria kekar itu. Pria kekar itu memandang ke arah sangguan Feng Lan, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil surat perintah penangkapan, dia sebenarnya meraih tangan sangguan Feng Lan di saat yang bersamaan. Pak, sangguan Feng Lan kaget. Sangat licin. Sangat empuk. Namun, pria kekar itu menutup telinga. Tuan, mohon bersikap bermartabat. Sangguan Feng Lan berkata dengan suara yang dalam. Hem. Pria kekar itu mengerutkan kening, memandang ke arah sangguan Feng Lan dan berkata, ada apa dengan sikapmu? Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya menyukai Anda, apakah Anda mengerti? Terima kasih atas penghargaan Anda, Tuan, tetapi saya tidak sanggup menerima kehormatan ini. Setelah sangguan Feng Lan selesai berbicara, dia dengan paksa menarik tangannya dan kembali ke belakang tetua pertama. Sedikit kemarahan muncul di mata pria kekar itu, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat surat perintah penangkapan. Feng Lan, aku benar-benar bersalah padamu. Kalau tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membawamu ke sini. Sang tetua pertama mendesah diam-diam. Tidak apa-apa. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya. Namun di matanya, ada seberkas cahaya dingin. Setelah membaca surat perintah penangkapan, pria kekar itu mengangguk, lalu memandang ke arah tetua pertama dan wakil kepala pavilion, dan berkata, hadiah dua artefak legendaris, kalian benar-benar murah hati, sepertinya kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Identitas sebenarnya. Beraninya kami menipu Anda, Tuan. Keduanya tersenyum meminta maaf. Aku rasa kamu tidak punya nyali. Pria kekar itu mencibir dan bertanya, lalu di mana mereka sekarang? Jika kami tahu di mana mereka berada, kami tidak akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka di kota. Wakil ketua pavilion tersenyum pahit. Ya, sejujurnya, bajingan kecil ini licik dan licik. Jika mereka tidak berinisiatif untuk muncul, itu lebih sulit daripada naik ke surga untuk menemukan mereka. Tetua pertama juga berkata, bukankah mereka hanya beberapa anak nakal, apakah perlu dilebih-lebihkan? Wilayah utara sangat besar, dengan kekuatan istana sembilan surga dan pavilion harta karun, apakah kamu takut tidak dapat menemukannya? Aku akan memberimu waktu tiga hari untuk menemukannya, jika tidak, aku akan meratakan istana sembilan surga dan pavilion harta karun. Kata pria kekar itu. Tiga hari. Ekspresi tetua pertama dan wakil ketua pavilion menjadi kaku. Temukan Qin Fei Yang dalam tiga hari. Apakah ini lelucon? Bahkan jika istana sembilan surga dan pavilion harta karun habis-habisan, mereka akan membutuhkan waktu sepuluh hari hingga setengah bulan untuk mencari di seluruh wilayah utara. Ini tidak termasuk laut naga langit. Jika mereka memasukkan laut naga langit, apalagi sepuluh hari hingga setengah bulan, mereka bahkan mungkin tidak dapat mencari di seluruh wilayah utara dalam waktu setengah tahun. Bukankah ini menyulitkan mereka? Apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Apakah anda perlu saya ulangi lagi? Pergi dan segera buat pengaturannya. Pria kekar itu berteriak. Ya. Tetua pertama dan wakil ketua pavilion buru-buru mengangguk dan pergi bersama Sangguan Feng Lan dan Sangguan Kiyu. Pria kekar itu tiba-tiba berkata, mereka berdua tetap di sini. Hem. Tetua pertama dan wakil ketua pavilion tercengang. Tubuh Sangguan Feng Lan dan Sangguan Kiyu sedikit menegang. Kami para naga telah tiba di wilayah utara, bukankah Istana Sembilan Surga dan pavilion harta karun akan mengirim seseorang untuk menghibur kami? Pria kekar itu berkata dengan marah. Tentu saja, tentu saja. Kami akan mengirim seseorang untuk menerimamu segera. Kami pasti akan membiarkanmu memiliki kenangan indah di wilayah utara. Keduanya mengangguk berulang kali. Ketika pria kekar mendengar ini, dia sedikit marah. Dia tidak tahu bahwa dia ingin kedua saudara perempuan ini menghiburnya. 2229 Bagaimana mungkin wakil master pavilion dan tetua agung tidak bisa memahaminya? Mereka hanya berpura-pura bodoh. Karena Entah itu Sangguan Feng Lan di Istana Surga ke-9 atau Sangguan Kiyu di pavilion harta karun, keduanya memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Lebih penting, kedua saudara perempuan itu sama-sama memiliki seorang guru yang tidak mampu mereka sakiti. Salah satunya adalah pavilion harta karun dari pavilion harta karun. Yang lainnya adalah penatua Wei yang menjaga tangga menuju surga. Jika sesuatu terjadi pada kedua saudara perempuan itu, keduanya pasti akan merepotkan mereka. Mereka tidak mampu menyinggung para naga. Tapi mereka juga tidak mampu menyinggung perasaan kedua orang ini. Jadi mereka hanya bisa berpura-pura bodoh. Pergi. Tetua agung dan wakil master pavilion diam-diam berteriak kepada Sangguan Feng Lan dan Sangguan Kiyu pada saat yang bersamaan. Kedua saudari itu saling memandang dan segera terbang menuju istana surga ke-9 dan pavilion harta karun. Tapi saat ini, para sahabat di belakang pria kekar itu bergerak dan berdiri di depan Sangguan Feng Lan dan Sangguan Kiyu. Ekspresi kedua saudara perempuan itu membeku. Tetua agung dan wakil master pavilion juga mengubah ekspresi mereka dan segera menatap pria kekar itu. Pria kekar itu berkata tanpa ekspresi, mereka harus menghibur kita hari ini. Wakil ketua pavilion buru-buru berkata, Tuan, masih ada hal penting yang harus mereka lakukan. Apa yang lebih penting daripada menghibur kami para naga? Pria kekar itu berteriak. Ekspresi tetua agung dan wakil master pavilion sangat jelek. Pria kekar itu mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Sepertinya setelah tidak datang ke wilayah utara selama bertahun-tahun, prestise para naga benar-benar hilang. Tidak tidak tidak. Keduanya buru-buru melambaikan tangan. Aku akan memberitahu Anda. Bukan hanya kami yang datang ke wilayah utara kali ini. Naga leluhur klan naga api juga datang. Kata pria kekar itu. Apa? Naga leluhur. Keduanya terkejut. Naga leluhur juga datang ke wilayah utara. Tuan naga leluhur sekarang berada di wilayah utara, mencari Kinfei yang dan yang lainnya. Saya yakin tidak akan lama lagi dia akan datang ke wilayah utara. Aku juga tahu bahwa Istana Surga ke-9 dan Pavilion Harta Karun sama-sama memiliki ahli alam setengah langkah yang tidak bisa dihancurkan. Tapi di hadapan Tuan Naga leluhur, ahli alam setengah langkah yang tidak bisa dihancurkan adalah semut. Pria kekar itu tertawa dingin. Penatua Agung dan Wakil Master Pavilion mendengar ini dan merasa seperti ada batu besar di hati mereka. Sangduan Fenglan dan Sangduan Kiu juga merasa sangat berat. Naga leluhur. Itu adalah eksistensi nomor dua setelah penguasa naga. Bahkan para pemimpin klan naga pun harus mematuhi naga leluhur. Turunnya naga leluhur ke wilayah utara benar-benar sebuah bencana. Sangguan Fenglan menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat tetua pertama. Tetua pertama, Wakil Master Pavilion, silakan kembali. Kami akan tinggal untuk menyambut mereka. Sangguan Kiu menambahkan, merupakan kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah bagi para naga. Saat ini, baru kemudian ekspresi lelaki kekar itu melunak. Namun, tetua pertama dan Wakil Ketua Pavilion tampak cemas. Tidak apa-apa. Sangguan Fenglan tersenyum. Baik-baik saja maka. Hati-hati. Keduanya diam-diam saling memperingatkan. Kemudian, dengan wajah muram, mereka berbalik dan menghilang seperti kilat. Tuan, silakan ikuti kami ke Pavilion Yulan. Sangguan Fenglan memandang pria kekar itu dan yang lainnya lalu tersenyum. Pria besar itu terkekeh dan berkata, baiklah, baiklah, pimpin jalan. Kedua kakak beradik itu saling berpandangan, lalu segera terbang menuju menara Yulan. Pria kekar itu memandangi punggung kedua gadis itu dengan cahaya menyala di matanya. Lalu, dia melambai kepada kedua temannya. Keduanya dengan cepat terbang menuju pria kekar itu. Pergi ke laut utara dan beritahu naga leluhur bahwa Kin Feiyang dan yang lainnya tidak memasuki tanah suci bersama Kin Batian. Mereka semua berada di wilayah utara. Kata pria kekar itu. Baiklah. Keduanya menganggup dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung menghilang dari pandangan semua orang. Saudaraku, ayo pergi. Ayo pergi ke menara Yulan dan bersenang-senang. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak dan memimpin kelompok lainnya menuju menara Yulan. Siapa yang bisa memberitahuku siapa naga itu? Bahkan Istana Surga ke-9 dan Pavilion Harta Karun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Aku pernah mendengar tentang naga. Tampaknya 7 atau 8 ribu tahun yang lalu, sekelompok ahli misterius membunuh orang-orang yang berusaha mencapai Istana Surga ke-9 dan menuntut agar mereka menyerahkan Kin Batian. Kemudian, aku mendengar bahwa para ahli misterius ini adalah orang-orang naga. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi sekarang tampaknya Istana Langit ke-9 dan naga pasti mengalami pertempuran berdarah di negeri mayat hidup. Kalau tidak, penguasa istana dari Istana Langit ke-9 tidak akan mati di negeri mayat hidup. Saya tahu sedikit tentang itu. Naga tampaknya berada di Tanah Suci. Mereka dibentuk oleh naga suci dan sangat kuat. Tapi saya tidak tahu detailnya. Tanah Surga. Naga ilahi. Jadi para naga itu sangat menakutkan. Tidak heran Istana Surga ke-9 dan pavilion Harta Karun begitu takut pada mereka. Sangguan Fenglan dan Sangguan Kiyu mungkin mendapat masalah. Ya, para naga jelas sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Terutama pemimpinnya. Dia terus memandangi para suster dengan mata bejat. Para suster sangat baik kepada orang lain. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada mereka. Jangan terlalu khawatir. Bahkan Istana Surga ke-9 dan pavilion Harta Karun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Setelah pria kekar dan yang lainnya pergi, orang-orang segera mulai berdiskusi. Di keramaian, Kinfei yang melihat ke belakang pria kekar dan yang lainnya, alisnya terkatup rapat. Dia berpikir bahwa selama mereka tidak terlibat, naga tidak akan mempersulit Istana Surga ke-9 dan pavilion Harta Karun. Tapi dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Kelompok orang ini tidak hanya tidak melepaskan Istana Surga ke-9 dan pavilion Harta Karun, tetapi juga Sangguan Fenglan dan Sangguan Kiyu. Hal ini membuatnya sedikit marah. Fire Lotus tiba-tiba berkata, Kin Dage, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan pria kekar itu di akhir? Apa? Kinfei yang curiga. Teratai api berkata, dia meminta dua orang lainnya untuk pergi ke Laut Naga Langit untuk memberitahu naga leluhur bahwa kami tidak pergi ke Tanah Suci bersama leluhurmu dan masih berada di wilayah utara. Hmm, Kinfei yang tercengang. Karena dia sedang memikirkan bagaimana membantu Sangguan Fenglan dan Sangguan Kiyu, dia benar-benar tidak memperhatikan kalimat ini. Saat ini, setelah mendengar pengingat Fire Lotus, dia berpikir dengan hati-hati dan merasakan ada sesuatu yang salah. Fire Lotus berkata dengan curiga, apakah para naga tidak tahu bahwa kita masih berada di wilayah utara? Tidak mengetahui. Tetapi pada saat itu, ketika Nenek Moyang menyuruh kita pergi, naga leluhur melihatnya dengan matanya sendiri. Kata Kinfei yang. Tapi kemudian, kami membuka gerbang ruang waktu dan menuju ke bagian terdalam. Kata teratai api. Kinfei yang mengerutkan kening. Tiba-tiba, matanya sedikit bergetar. Apa yang kamu pikirkan? Api Lotus bertanya. Mungkinkah saat kita pergi ke bagian terdalam untuk kedua kalinya, kita meninggalkan aura kita dan naga leluhur merasakannya, jadi dia tidak tahu apakah kita masih berada di wilayah utara atau tidak? Kata Kinfei yang. Fire Lotus mendengar ini, berpikir sejenak, dan mengangguk. Itu mungkin. Kin. Kalau begitu, kita bisa bersembunyi dan menghilang. Saat mereka tidak bisa menemukan kita, para naga dengan sendirinya akan pergi, kan? Kata Kinfei yang. Ya. Jika mereka tidak dapat menemukan kita di wilayah utara, para naga pasti akan mengira kita berada di tanah suci. Api Lotus mengangguk. Kalau begitu, jika kita pergi untuk merebut Vena Jiwa dan menghancurkan pavilion harta karun, bukankah kita akan mengekspos diri kita sendiri? Kinfei yang tercengang. Fire Lotus sedikit terkejut dan berkata, sepertinya. Itu sedikit menarik. Saya. Kinfei yang ingin menamparkan wajahnya dengan keras. Melakukan hal-hal ini hanya akan menjadi bumerang baginya. Fire Lotus berkata, menurutmu apakah kamu lah yang melukai sangguan Fenglan dan yang lainnya? Itu benar. Jika saya menghilang begitu saja dan tidak melakukan hal-hal tersebut, tidak akan ada surat perintah penangkapan. Tanpa surat perintah tersebut, dunia tidak akan tahu bahwa kita masih berada di wilayah utara, dan tentu saja, mereka tidak akan terlibat. Kinfei yang menyalahkan dirinya sendiri. Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kamu menghilang, apakah menurutmu kelompok sampah ini akan membiarkan sangguan Fenglan dan sangguan Kiyu pergi sekarang? Mereka juga tidak akan melakukannya. Karena mereka adalah orang-orang seperti ini. Apakah Anda berada di wilayah utara atau tidak? Selama mereka memperhatikan sesuatu, mereka akan berusaha mendapatkannya. Dan, karena mereka tidak yakin, mereka akan tetap memberikan perintah kematian kepada Istana Surga ke-9 dan Pavilion Harta Karun untuk menemukan kita. Jadi kesalahan ini tidak akan berdampak apa-apa. Kata teratai api. Kamu benar-benar tahu cara menghibur orang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mendengar kata-kata Fire Lotus, dia merasa jauh lebih rileks. Saya tidak menghibur Anda, saya hanya menyatakan fakta. Mari kita bicarakan nanti. Kami tidak mengetahui leluhur Gregen, bagaimana kami mengetahui apa yang dia pikirkan. Tidak ada orang yang sempurna, salah perhitungan adalah hal yang wajar. Kata teratai api sambil tersenyum. Ya. Kinfei yang menganggup dan menundukkan kepalanya, matanya berkedip. Mengapa kita tidak pergi ke Laut Naga Langit sekarang dan membunuh dua orang yang pergi untuk memberitahu Gregen leluhur? Kata teratai api lewat telepati. Membunuh mereka. Kinfei yang tercengang. Ya. Bunuh mereka untuk membungkam mereka. Api Lotus menganggup. Itu tidak pantas. Karena dalam situasi saat ini, membunuh mereka tidak hanya akan gagal membungkam mereka, tetapi juga akan membangkitkan kemarahan Gregen leluhur. Pada saat itu, wilayah utara akan benar-benar berada dalam masalah. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Masuk akal. Api Lotus bergumam. Bahkan jika surat perintah penangkapan tidak ada, bahkan jika semua orang tidak tahu bahwa Kinfei yang masih berada di wilayah utara, begitu sekelompok orang ini meninggal di wilayah utara, para naga pasti akan marah. Pada waktu itu, semua makhluk di wilayah utara akan menghadapi kemarahan para naga. Namun, apakah ada solusi lain sekarang? Ayo pergi. Ayo pergi ke Menara Yulan juga. Mata Kinfei yang berkedip dan menatap Huo Lian. Haruskah kita memberitahu Huo Yi? Api Lotus bertanya. Jangan beritahu dia sekarang, biarkan dia terus tinggal di Laut Naga Langit. Karena dengan karakternya, begitu dia tahu orang-orang ini mengincar sangguan Fenglan, dia pasti akan mengamuk saat itu juga. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih buruk. Kinfei yang berpikir sejenak dan berkata. Itu benar. Api Lotus mengangguk sambil tersenyum. Marah karena kecantikannya, Huo Yi pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. 2230 Restoran Yulan Pada saat ini, pintunya tertutup rapat. Di luar, ada lautan manusia. Melihat pintu yang tertutup rapat, semua orang saling berbisik. Naga-naga ini keterlaluan. Begitu kami datang ke sini, mereka meminta pelayan restoran Yulan untuk mengusir kami. Meskipun mereka memiliki status yang mulia, mereka tidak boleh terlalu sombong. Ini restoran, bukan rumah mereka. Dengan kematian Feng Zihan, restoran Jadezider juga menurun, sampai-sampai tidak ada yang mempedulikannya. Karena di masa lalu, banyak orang pergi ke restoran Jadezider karena status dan identitas Feng Zihan. Dengan kata lain, mereka mengjilat Feng Zihan. Sekarang Feng Zihan tidak ada di sini, tidak perlu pergi. Dan sebagai mantan pesaing restoran Jadezider, restoran Yulan tentu saja menjadi incaran antusiasme semua orang. Entah itu keluarga terkenal di kota Naga Langit atau murid istana Sembilan Surga, mereka semua akan memilih restoran Yulan sebagai tempat berkumpul pertama. Karena itu, restoran Yulan menjadi restoran paling mewah di kota Naga Langit. Sekalipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa masuk. Jadi, saat ini, orang-orang yang berkumpul di luar pintu pada dasarnya adalah orang-orang yang berstatus di kota Naga Langit. Tapi sekarang, mereka hanya bisa mengeluh, tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk dan berunding dengan para naga. Kaka, apa yang terjadi? Qin Fei Yang dan Fire Lotus bercampur di antara kerumunan, melihat ke pintu yang tertutup rapat, mereka melihat ke arah Fatso Parubaya di samping mereka dan bertanya. Bukankah hanya naga-naga itu? Orang-orang ini terlalu tidak masuk akal. Begitu mereka memasuki restoran, mereka meminta para pelayan untuk datang ke sini. Lihat kami, kami semua diusir oleh mereka. Kata Fatso Parubaya dengan tidak senang. Kalau begitu, hanya ada sangguan Feng Lan dan saudara perempuannya serta orang-orang dari klan naga di Menara Yulan. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Fatso Parubaya berkata dengan sedikit khawatir. Qin Fei Yang terkejut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kaka, apakah Anda kenal sangguan Feng Lan? Siapa di kota Naga Langit yang tidak mengenal saudari-saudari ini? Fatso Parubaya memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Maksud saya, karena Anda sangat peduli pada mereka, apakah Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka? Hubungan. Tidak terlalu bagus. Kami hanya saling kenal. Namun, sepasang saudara perempuan ini biasanya lembut dan tidak pernah sombong. Semua orang menyukai mereka. Jadi sekarang hal seperti ini telah terjadi, kami semua agak khawatir. Fatso Parubaya menghela nafas. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Dia tidak menyangka kedua wanita ini menjadi begitu populer. Qin Da Ge, apakah kamu ingin masuk? Api Lotus bertanya. Tentu saja. Qin Fei Yang mengangguk. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Jika dia tidak masuk, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan sangguan Feng Lan dan sangguan Feng Lan? Qin Fei Yang melihat sekeliling dan melihat sebuah gang kecil tidak jauh dari sana. Dia mengirimkan suaranya, Ikuti aku. Mereka berdua berbalik dan menerobos kerumunan dan berjalan ke gang. Teratai api berkata, Qin Da Ge, berjanjilah padaku, kau boleh masuk, tapi jangan gegabuh. Jangan khawatir. Qin Fei Yang tersenyum dan membawa Fire Lotus ke dalam kastil. Kemudian, dia mengendalikan kastil dan terbang masuk melalui jendela setengah tertutup di lantai dua. Di dalam restoran, sangat sepi. Aula itu kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Namun di luar ruang pribadi di lantai paling atas, puluhan pelayan berdiri rapi dan penuh hormat di kedua sisi koridor. Dari waktu ke waktu, akan terdengar tawa dari kamar pribadi. Jelas sekali. Kedua saudara perempuan dan para naga semuanya ada di kamar pribadi itu. Qin Fei Yang kemudian mengemudikan kastil kuno dan diam-diam terbang ke ruang pribadi. Langsung. Pemandangan yang sangat memanjakan memasuki pandangannya. Sekelompok naga, ada yang duduk di ruang teh dengan kaki bersilang, ada pula yang duduk di meja makan sambil minum-minum. Mereka tampak seperti sekelompok huligan. Pria kekar itu juga duduk di meja makan, minum sambil mabuk sambil berbicara dengan sangguan Feng Lan. Tangannya juga sangat nakal. Dari waktu ke waktu, dia akan memanfaatkannya, dan dia tidak bermoral. Namun, jumlahnya tidak terlalu banyak untuk saat ini. Paling-paling, dia hanya akan menyentuh tangan mereka. Pria kekar itu memandang ke arah sangguan Kiyu dan berkata sambil tersenyum, anggur di restoran Yulanmu benar-benar enak. Bagus kalau kamu menyukainya. Kata sangguan Kiyu sambil tersenyum, tetapi siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa itu adalah senyuman yang dipaksakan. Meskipun anggurnya enak, sikap kalian berdua membuatku sangat tidak bahagia. Pria kekar itu meletakkan cangkir anggurnya dan bersandar di kursi, menyilangkan tangan dan menatap mereka berdua. Sikap kita. Keduanya bingung. Itu benar. Yang ingin kulihat adalah senyuman yang tulus, bukan senyuman yang dipaksakan. Kamu harus tahu. Jika kamu tidak melayani kami dengan baik hari ini, apa yang akan terjadi dengan Istana Surga ke-9 dan Pavilion Harta Karun? Mata pria kekar itu dipenuhi senyuman dingin. Mohon maafkan kami, Tuan. Kedua saudara perempuan itu segera bangkit dan berkata dengan hormat. Pria kekar itu mengangkat tangannya, mengusap dagunya, dan memandang mereka berdua. Dia terkekeh dan berkata, Saya bisa memaafkan Anda, tapi itu tergantung kinerja Anda. Orang-orang lainnya segera melihat ke arah Sangguan Fenglan dan Sangguan Kiyu. Mata mereka juga tidak bermoral. Sangguan Fenglan menahan penghinaan dan berkata dengan hormat, Tolong beri kami pencerahan, Tuan. Lepaskan. Kata pria kekar itu. Lepaskan. Kedua gadis itu tercengang. Pria kekar itu tertawa dan berkata, Ya, buka semua pakaianmu. Apa? Wajah kedua saudara perempuan itu menjadi pucat. Mereka diminta melepas seluruh pakaiannya di depan banyak orang. Apa yang Anda takutkan? Kita semua berada di pihak yang sama. Pria kekar itu tertawa dan berkata, Tuan, kami hanya mengatakan bahwa kami akan menerima Anda. Kami tidak mengatakan bahwa kami akan menyetujui permintaan Anda yang tidak masuk akal. Sangguan Fenglan tidak tahan lagi. Dia berdiri di depan Sangguan Kiyu dan berteriak dengan marah pada pria kekar itu. Permintaan yang tidak masuk akal. Pria kekar itu bergumam. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Langsung. Dia tiba-tiba bangkit, mengulurkan tangannya, dan menjambak rambut panjang keduanya. Dia berteriak, aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Sangguan Fenglan menahan rasa sakitnya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, meskipun Anda adalah naga yang mulia, Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Haha. Pria kekar itu mendongat dan tertawa. Dia melepaskan rambut keduanya dan berkata, ini disebut bertindak sembarangan. Baiklah kalau begitu, kursi ini akan membuat kalian semua menyaksikan apa yang disebut kecerobohan dan kecerobohan sejati saat ini. Memukul. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah keduanya. Karena lengah, kedua saudara perempuan itu terbang di tempat dan jatuh ke tanah. Pria kekar itu kembali ke tempat duduknya dan berteriak, lepaskan mereka. Begitu hal ini dikatakan, yang lain segera bangkit dan mengepung kedua saudara perempuan itu dengan senyuman di wajah mereka. Ini terlalu banyak. Di dalam kastil kuno, wajah Fire Lotus tertutup es. Bagaimana kabar para naga mulia ini? Mereka hanyalah sekelompok binatang buas. Bisakah kamu menanggungnya? Qin Fei Yang membuka mulutnya, nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Api Lotus sedikit terkejut. Dia memandang Qin Fei Yang dan tertawa, tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan mendukumu. Hah! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan terkekeh, kalau begitu ayo kita membuat keributan. Biarkan mereka semua datang dan jangan kembali. Langsung. Dia mengemudikan kastil dan meninggalkan restoran. Memadamkan. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Dia muncul di atas restoran. Terlebih lagi, dia telah mengembalikan penampilan aslinya. Ledakan. Tanpa sepatah kata pun, kekuatan ilahi yang menakutkan melonjak dan meledak ke restoran Yulan. Hmm. Itu Jiang Hao Tian. Tidak, aku harus memanggilnya Qin Fei Yang sekarang. Dia sebenarnya ada di kota Naga Langit. Lihatlah sikapnya yang agresif. Mungkinkah dia ada di sini untuk mencari masalah dengan para naga? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mundur. Melihat mata Qin Fei Yang yang dipenuhi dengan niat membunuh, semua orang tahu bahwa dia tidak ada di sini dengan niat baik. Oleh karena itu, setelah sadar kembali, mereka segera berpencar. Ledakan. Diiringi dengan suara keras yang mengguncang bumi. Restoran Yulan langsung runtuh. Debu dan asap mengepul, menutupi segala arah. Kamu mendekati kematian. Ditemani oleh raungan marah, para naga dan sekelompok orang bergegas keluar dengan wajah pucat. Sangguan Feng Lan dan Xiangguan Qiu juga muncul di sisi lain. Melihat Qin Fei Yang yang berdiri di udara, wajah mereka penuh dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena kemunculan Qin Fei Yang yang tiba-tiba, mereka tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Akan tetapi, meski mereka bersyukur, mereka juga agak curiga. Mengapa Qin Fei Yang ada di sini? Dan dia kebetulan bergerak saat ini. Apakah ini suatu kebetulan? Jika itu kebetulan, itu terlalu kebetulan. Jika ini bukan kebetulan, apakah itu berarti Qin Fei Yang diam-diam mengawasi mereka? Hm. Longzun dan sekelompok orang bergegas ke langit dan memandang Qin Fei Yang yang berdiri di seberang mereka. Mereka sedikit terkejut. Salah satu dari mereka berkata, sepertinya dia adalah Qin Fei Yang. Ya. Itu dia. Sekelompok mata orang tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Apa yang telah kulakukan, Qin Fei Yang, hingga membuatmu mengejarku sampai ke wilayah utara. Qin Fei Yang tertawa. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat ke arah sangguan Feng Lan dan sangguan Qiu. Karena jika dia menunjukkan perhatiannya pada sangguan Feng Lan dan sangguan Qiu, maka orang-orang naga ini pasti tidak akan membiarkan kedua saudari itu pergi. Oleh karena itu, dia harus mengungkapkan bahwa kali ini dia ada di sini untuk membuat masalah bagi para naga. Lebih-lebih lagi. Dia ingin menarik semua perhatian mereka padanya. Dengan cara ini, orang-orang naga ini tidak punya waktu untuk melecehkan sangguan Feng Lan dan sangguan Qiu. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak memenuhi syarat untuk membuat kita mengejar mereka sampai ke wilayah utara. Tapi kamu, Qin Fei Yang, berbeda. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, patuhlah ikut kami. Tentu saja. Perhatian sekelompok orang terpusat pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bercanda, apa untungnya aku pergi bersamamu. Kamu masih berani sombong. Sepertinya kamu masih belum mengetahui situasimu saat ini. Awalnya aku berpikir kau akan bersembunyi bersama kami, tapi aku tidak menyangka kau akan mengambil inisiatif datang ke sini untuk mati. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu naif? Atau haruskah aku bilang kamu bodoh? Pria kekar itu mencibir. Kalian semua datang menemuiku secara langsung. Jika aku masih bersembunyi dan tidak melihatmu, betapa kasarnya hal itu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar tidak gugup sama sekali. Pria kekar itu memandang Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang berkata dengan curiga, orang yang akan mati hari ini bukanlah saya. Mengapa saya harus gugup? Hem. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku siapa yang akan mati hari ini? Lelaki kekar itu bercanda. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja itu kamu dan temanmu. Eh. Pria kekar itu memandang Qin Fei Yang dengan heran dan berkata, Jadi, kamu datang ke sini untuk membunuh kami. Bukankah sudah jelas? Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan berkata, Haha. Sekelompok orang tiba-tiba mengangkat kepala dan tertawa, Tawa mereka penuh ejekan. Terima kasih telah menonton.